Membunuh murid langsung. Astaga! Tombak itu sangat cepat. Hanya dalam sekejap, ia telah tiba di depan Lin Anjan. Mata Lin Anjan sedikit menyipit saat dia berteriak. Rasa bahaya yang kuat menyebabkan dia tanpa sadar melepaskan hukum api. Dalam sekejap, lautan api menyebar di sekelilingnya. Astaga! Tombak itu seperti ular berbisa saat tiba di depan Lin Anjan dengan sudut yang rumit. Astaga! Suara aneh terdengar. Kemudian, mata indah Lin Anjan menyipit saat dia menyadari bahwa lautan api di depannya telah terbelah menjadi dua. Tombak itu tidak terhalang. Bagaimana ini mungkin? Pertahanan yang dibentuk oleh hukum api bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Lin Anjan menjerit. Dia menginjak kakinya dan mundur dengan cepat. Tangan rampingnya menarik ketika hukum api berkumpul di depannya untuk memblokir tombak. Namun, yang membuatnya ngeri, kekuatan tombak itu terlalu menakutkan. Setiap kali dia memadatkan hukum api untuk menyerang, tombaknya akan dengan mudah menembusnya. Ada apa dengan Zao Ge? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Kenapa dia mencoba membunuhku? Lin Anjan mengerutkan kening saat dia mulai berpikir untuk mundur. Zao Ge terlalu aneh. Dia tidak berani melawannya secara langsung. Gerbang sembilan api. Tanpa berkata apa-apa, Lin Anjan melambaikan tangannya. Hukum api turun dari langit dan berubah menjadi sembilan gerbang besar yang menyala-nyala. Gemuruh. Suara teredam yang mengerikan terdengar, dan tanah mulai bergetar hebat. Banyak pintu kebakaran raksasa, yang masing-masing tingginya puluhan kaki, ditumpuk di depan Zao Ge. Totalnya ada sembilan, dan ditumpuk lapis demi lapis di depan Zao Ge. Ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Lin Anjan menghentakkan kakinya dan terbang menjauh. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token biok komunikasinya dan segera mengirim dua pesan ke Mu Wende dan Song Suan. Merusak. Suara acu-ta-acu terdengar dari belakangnya. Segera, sembilan ledakan teredam terdengar. Sembilan gerbang api langsung runtuh saat sesosok tubuh ramping melangkah keluar dan mengejar Lin Anjan. Monster macam apa ini? Flaming Nine Guidesku dihancurkan dengan mudah. Lin Anjan, yang awalnya melarikan diri, tentu saja mendengar keributan di belakangnya. Ketika dia berbalik dan melihat pemandangan yang mengejutkan itu, dia sangat terkejut. Eh, bagaimana kecepatan orang ini tiba-tiba menjadi begitu cepat. Ini pada dasarnya adalah teleportasi. Perhatian Lin Anjan beralih dari pintu api ke Zhao Ge, dan dia menyadari bahwa Zhao Ge telah menyusulnya seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia jelas berada seribu meter jauhnya, tetapi dalam sekejap mata, dia sudah seratus meter di belakangnya. Dalam sekejap mata, dia hanya berjarak sepuluh meter darinya. Di mana kamu mencari? Saat Lin Anjan mengalihkan perhatiannya ke belakang, Zhao Ge, di belakangnya menghilang. Lalu, suara acu-ta-acu datang dari depannya. Lin Anjan menoleh, dan mata indahnya sedikit menyipit. Dia menemukan bahwa Zhao Ge, yang awalnya berada di belakangnya, tanpa sadar telah muncul di depannya. Suara mendesing. Tombak panjang itu menembus kehampaan, cahaya kemasan meluap ke segala arah dan menghantam dengan keras di depan Lin Anjan. Berengsek! Lin Anjan mengutup dalam hati. Dengan sejumput tangannya yang seperti batu giyok, dia mengeluarkan pedang panjang berwarna merah menyala dari cincin rohnya. Dengan tebasan pedang, udara terkoyak. Ditambah dengan hukum api, kekuatan serangannya menjadi berlipat ganda. Bang! Tombak dan pedang bertabrakan. Segera setelah itu, Lin Anjan merasakan tangannya yang seperti batu giyok tenggelam, dan kemudian pedang merah menyala itu pecah dengan suara. Bagaimana ini mungkin? Lin Anjan hanya sempat melontarkan kalimat ini sebelum pedang panjangnya mengikuti dan menghantam dadanya. Pochi! Lin Anjan memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari langit, menghantam hutan batu di bawah dengan keras. Di dua arah lain dari hutan batu, dua sosok terus mencari di hutan batu. Hmm, token giyok komunikasi, ini dari kakak mudalin. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Song Xuan, yang berpakaian hitam, melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan token giyok komunikasi. Matanya, yang setenang sumur kuno, sedikit berkedip. Kakak senior, cepat selamatkan aku. Aku tidak tahu apa yang salah dengan Zhao Ge. Dia sebenarnya mengejarku, dan kekuatannya menjadi menakutkan. Sebuah suara tajam memasuki pikiran Song Xuan, menyebabkan matanya sedikit menyipit. Zhao Ge, dia hanyalah kaisar agung tingkat sembilan. Bagaimana dia bisa menjadi pasangan junior sister Anjan? Ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Setelah merenung sejenak, Song Xuan menyingkirkan token giyok komunikasi dan mengambil langkah maju, terbang ke arah Lin Anjan. Namun, apakah pesan itu nyata atau tidak, setidaknya dia tahu bahwa Lin Anjan sedang dalam masalah saat ini. Di sisi lain hutan batu, Muwende juga menyimpan token giyokomunikasinya dan terbang ke arah Lin Anjan. Gemuruh. Lin Anjan mendarat dengan keras di tanah, tapi dia cukup tangguh. Dia menahan rasa sakit dan membalikkan badan. Dentang. Saat Lin Anjan membalik, sebuah tombak panjang terbang dan menusuk ke tanah tempat Lin Anjan berbaring. Melihat tombak panjang di sampingnya, tubuh halus Lin Anjan bergetar. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, dia akan tertusuk tombak panjang. Kamu bukan Zhao Ge, siapa kamu? Lin Anjan berdiri dengan susah payah, matanya yang indah menatap lekat-lekat pada sosok yang berjalan perlahan. Meskipun Zhao Ge adalah tetua luar dari sekte Saint Martial, kekuatannya tidak bisa begitu menakutkan. Zhao Ge, tanpa ekspresi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depan Lin Anjan seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mencabut tombak panjang itu dengan tangan kanannya. Orang yang akan membunuhmu. Setelah Zhao Ge, selesai berbicara, cahaya kemasan menyala dari tangan kanannya. Jika dilihat lebih dekat, cahaya kemasan membentuk urat aneh di lengannya. Suara mendesing. Tombak panjang itu terlalu cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Lin Anjan tidak bisa menangkapnya. Tidak, berhenti. Zhao Ge, kamu sudah keterlaluan. Dua raungan marah menyerbu dan bergema di seluruh hutan batu. Suara mereka dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Zhao Ge, tanpa ekspresi. Tombak panjang itu mengikuti lintasan aslinya dan melewati leher Indah Lin Anjan. Po Chi. Mata Indah Lin Anjan berkaca-kaca. Sebelum dia sempat bereaksi, kepalanya terlempar tinggi ke udara. Pilar darah melesat ke langit. Zhao Ge, kejam. Dia meraih jiwa baru lahir Lin Anjan dan meletakkannya di antara alisnya. Dia berencana membiarkan fuksi koldron menyerap jiwa yang baru lahir. Kamu mendekati kematian. Murid Song Xuan dan Mu Wende menyusut. Mata mereka dipenuhi amarah. Mu Wende bahkan meraung seperti serigala gila. Suara mendesing. Segera setelah itu, Mu Wende bahkan lebih cepat dari Song Xuan. Dia tiba di depan Zhuo Wen dalam sekejap dan melepaskan energi hukum. Mengikat. Mu Wende meraung. Energi hukum langsung menyelimuti, Zhao Ge, seperti udara tak kasat mata. Kekuatan pengikat yang mengerikan melilit, Zhao Ge, membuatnya mustahil untuk bergerak. Kamu punya nyali. Beraninya kamu membunuh adik Anjan. Hari ini, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Matamu Wende memerah. Dia sepertinya sudah kehilangan akal. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Zhu Wen dan mengeluarkan pedang panjang dengan tangan kanannya. Mata, Zhao Ge, tenang. Dia sepertinya tidak menyadari bahwa dia berada dalam situasi putus asa. Tidak jauh dari situ, Song Xuan perlahan menjadi tenang. Pandangannya tertuju pada, Zhao Ge. Dia terkejut saat melihat ekspresi tenang di wajah pria itu. Bukankah Zhao Ge sedikit terlalu tenang? Dia tidak tampak seperti seseorang yang berada dalam situasi putus asa. Ada yang aneh. Song Xuan bergumam. Saat dia hendak memperingatkan Mu Wende, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari bawah. Saat ini, Mu Wende hanya berjarak 3 meter dari, Zhao Ge. Bahkan senyuman mengerikan di wajah Mu Wende bisa terlihat jelas. Mati. Zhao Ge, tiba-tiba menunjukkan sedikit senyuman aneh. Segera setelah itu, nyala api yang sangat mengerikan meletus dari seluruh tubuhnya dan segera menghancurkan kekuatan pengikatnya. Selain itu, api menempel pada permukaan tubuh, Zhao Ge, membentuk banyak urat api. Lalu, dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Mu Wende. Wajah Mu Wende menegang. Dia buru-buru menangkis. Dia jelas tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia hanya punya waktu untuk meletakkan pedang panjang di depannya untuk memblokir serangan tersebut. Retakan. Tinju api itu tiba dalam sekejap dan menghantam pedang panjang itu. Segera setelah itu, retakan muncul di permukaan pedang panjang itu. Apalagi retakannya terus meluas. Pada akhirnya, pedang panjang itu hancur. Tinju itu menghantam dada Mu Wende dengan keras. Kekuatan yang kuat dan nyala api yang membakar menyebabkan Mu Wende memuntahkan setegup darah saat dia terhempas ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Dia menghancurkan senjata kaisar tingkat tinggi dengan satu pukulan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Mu Wende berjuang di tanah. Darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Matanya tertuju pada, Zhao Ge, penuh rasa tidak percaya. Gerakan, Zhao Ge, sangat cepat, tanpa keraguan sedikitpun. Saat dia menjatuhkan Mu Wende ke tanah, dia meraih tombak panjang di tangannya dan memutarnya dengan keras. Tombak panjang itu berputar dengan keras dan menusuk ke arah jantung Mu Wende. Brengsek. Saudara muda Wende. Lagu Suan meraung. Zua Wen terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Mu Wende terjatuh ke tanah. Lin Anjan sudah meninggal. Song Suan tentu saja tidak bisa membiarkan Mu Wende mati di depannya. 10.000 mil salju yang turun. Song Suan maju selangkah. Hukum es keluar dari tubuhnya. Seketika, seluruh hutan batu tertutup salju dalam jumlah besar. Sangat menakutkan. Gelombang energi dingin menyapu seperti badai, menyebabkan, Zhao Ge, menjadi kaku. Hukum es. Tapi kamu tidak bisa menghentikanku. Zhao Ge, mencibir. Gelombang hukum lain muncul dari tubuhnya. Udara dingin sebiru es membumbung ke langit, membentuk badai salju besar yang menghalangi Song Suan mendekat. Kamu juga punya hukum es. Selain hukum api, kamu sudah menguasai dua jenis hukum. Badai salju sangat dahsyat. Itu benar-benar memblokir sosok penyerang Song Suan, mencegahnya mendekat. Zhao Ge, mengabaikan Song Suan. Tombak panjang itu tidak melambat. Dengan suara, puci, tombak panjang itu menembus dada Mu Wende. Tidak. Mu Wende meraung. Darah muncrat dari mulutnya. Matanya terbuka lebar. Dia meninggal dengan penyesalan abadi. Saat tombak panjang menembus tubuhnya, vitalitas dalam tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan tirani. Zhao Ge, menyingkirkan jiwanya yang baru lahir. Kemudian, dia menatap Song Suan yang tampak jelek dan tersenyum. Sekarang giliranmu. Song Suan mundur puluhan langkah. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak bisa melihat, Zhao Ge, di depannya ini. Siapa kamu? Song Suan bertanya dengan suara rendah. 1452. Lagu Suan. Di mana Zhao Ge, Song Suan bertanya dengan muram. Tentu saja aku membunuhnya, kata Zhuawan acuh tak acuh. Mata Song Suan dipenuhi amarah. Dia berkata, kamu punya nyali. Zhao Ge adalah pengawas luar dari sekte Sein Martial. Wende dan An Yan keduanya adalah murid langsung dari Martial Marquis. Beraninya kamu membunuh mereka bertiga. Jangan khawatir. Bukan hanya mereka. Aku juga akan menjagamu. Zhuawan mengangguk dengan serius. Sikap ini membuat wajah Song Suan memerah. Dia akan meledak karena marah. Meskipun kamu sudah menguasai dua jenis hukum, kamu hanyalah seorang kaisar lord yang tak terkalahkan. Bukankah kamu terlalu sombong? Song Suan tersenyum dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan bola hitam seukuran telapak tangan muncul di atas kepalanya. Bola hitam ini mengandung kekuatan hukum yang kuat. Kekuatan hukum ini sangat familiar. Zhuawan menyipitkan matanya dan menatap bola hitam yang melayang di atas kepala Song Suan. Penghalang gelap. Song Suan berkata dengan acuh tak acuh. Bola hitam itu langsung meledak. Tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Dalam sekejap, area dalam jarak 100 mil dari Zhuawan diselimuti kegelapan. Jika dilihat dari luar, mereka akan melihat bola hitam besar yang lebarnya 100 mil. Energi gelap keluar darinya. Kelihatannya sangat menakutkan. Hukum kegelapan. Zhuawan bergumam dalam kegelapan yang kosong. Tidak heran kekuatan hukum Song Suan begitu familiar. Itu adalah hukum kegelapan. Long Xiao Tian juga memiliki hukum kegelapan. Kekuatannya sungguh luar biasa. Saat dia berbicara, api yang kuat meletus di sekitar Zhuawan. Kegelapan dalam jarak belasan kaki darinya langsung dihilangkan oleh api. Hukum kegelapan adalah hukum khusus. Hukum ini lebih kuat dari gabungan hukum es dan api milikmu. Lalu bagaimana jika kamu mempunyai dua jenis hukum? Kultifasi Anda lebih rendah daripada saya, dan hukum Anda tidak kuat. Kamu mati. Suara acu-ta'acu terdengar di dark barrier. Itu bergema di telinga Zhuawan. Yang terakhir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Suara mendesing. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar di belakangnya. Zhuawan mengangkat alisnya dan melepaskan persepsi tajamnya. Dia tiba-tiba membungku, dan pedang panjang hitam pekat melintas di atas kepala Zhuawan dengan suara robek. Dentang. Zhuawan melayangkan pukulan ke belakangnya, menghantam pedang panjang hitam pekat itu, diikuti dengan erangan terdam. Sungguh kekuatan kasar yang kuat. Tak kusangka tubuh fisikmu juga akan seseram ini. Aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat dirimu. Namun, aku harus membunuhmu hari ini. Tawa menyeramkan terdengar dari kegelapan. Itu suara Song Suan. Segera setelah itu, Zhuawan menemukan bahwa kegelapan di sekitarnya mulai menggeliat. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi bayangan. Lebih tepatnya, itu adalah bayangan Song Suan. Semua bayangan ini memegang pedang hitam pekat dan menyerang Zhuawan seperti hujan hitam. Karena kamu meremehkan hukum es dan api milikku, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan kedua hukum ini. Zhuawan melontarkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh. Energi es dan api mulai melonjak ke permukaan tubuhnya. Tubuhnya yang kuat berwarna setengah biru dan setengah merah. Pembuluh darahnya memancarkan cahaya redup, tampak aneh namun berbeda. Mata Zhuawan menjadi sangat aneh. Mata kanannya berwarna biru es dan dipenuhi rasa dingin yang pekat, sedangkan mata kirinya merah menyala dan terbakar. Ledakan. Saat dia menggabungkan hukum es dan api, Zhuawan bergerak. Dia melayangkan pukulan, dan angin mengerikan dari pukulannya hampir menghancurkan udara. Kemudian, energi es dan api melonjak ke langit, mengembun menjadi istana es dan api yang besar. Bang. Istana es dan api runtuh seperti gunung. Segera, ratusan ribu bayangan hancur hingga ke dasar, tidak bisa bergerak sama sekali. Bang. Zhuawan melancarkan pukulan demi pukulan. Energi es dan api dari setiap pukulan mengembun menjadi istana es dan api besar di udara. Istana es dan api menekan, menghalangi sosok hitam padat di sekitarnya. Brengsek. Suara bingung dan jengkel datang dari kegelapan. Itu tidak jelas dan tidak jelas. Itu pasti suara Song Suan. Zhuawan menyipitkan matanya. Dua warna berbeda bergantian di matanya. Kelihatannya sangat aneh. Dia bergumam dengan suara rendah, hukum kegelapan memang sulit untuk dihadapi. Kegelapan batas kegelapan ini tidak biasa. Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Namun, saya memiliki kekuatan mental. Saya dapat menggunakan kekuatan mental untuk mengganti mata saya dan merasakan lokasi Song Suan. Dengan itu, Zhuawan menutup matanya. Istana Pil Lumpur miliknya beroperasi dengan kecepatan tinggi. Kekuatan mental melonjak seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang membentang ratusan mil. Yang mengejutkan Zhuawan, batas kegelapan yang diciptakan oleh hukum kegelapan sama sekali tidak menghalangi penyebaran kekuatan mentalnya. Di mana Song Suan? Dengan mata terpejam, Zhuawan mengandalkan sepenuhnya kekuatan mentalnya untuk merasakan situasi sekitarnya dan mencari sosok Song Suan. Hmm, temukan dia. Dia ada di sini. Tidak lama kemudian, Indra Zhuawan menemukan sebuah sosok. Sosok ini disembunyikan di sudut yang tidak mencolok di sisi kiri batas kegelapan. Hukum kegelapan menyelimuti sosok ini, menyebabkan dia menyatu sepenuhnya dengan kegelapan. Zhuawan tidak mengeluarkan suara. Dia perlahan mendekati sudut tempat Song Suan berada. Ketika dia berada beberapa puluh meter jauhnya, Song Suan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Ada apa dengan Zhuawan? Dia sepertinya bergerak ke arahku. Apakah dia menemukanku? Song Suan sedikit mengernyit dan bergumam dengan suara rendah. Namun, dia tidak mempercayainya. Kegelapan yang diciptakan oleh hukum kegelapan sulit dilihat dengan mata telanjang. Dia tidak percaya Zhuawan bisa menemukannya. Namun, ketika Zhuawan hanya berjarak sepuluh meter darinya, Song Suan tiba-tiba mundur. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Lagi pula, bagaimana Zhuawan bisa begitu yakin bahwa dia sedang menuju ke arahnya? Membunuh. Pada saat ini, Zhuawan melompat dengan tombak emas jernih kepala harimau di tangannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia menyerang Song Suan. Kegelapan hancur. Ekspresi Song Suan sedikit jelek. Dia tidak menyangka Zhuawan akan benar-benar menemukannya. Dia segera mengerahkan hukum kegelapan. Gelombang energi gelap datang dari segala arah dan menekan ke arah Zhuawan seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Merusak. Zhuawan tidak takut sama sekali. Dia mengayunkan tombaknya. Energi es dan api berubah menjadi bila pedang yang tak terhitung jumlahnya yang tersapu. Seketika, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya terpotong. Brengsek. Song Suan mendengus dingin. Dia membuat gerakan meraih dengan kedua tangannya. Hukum kegelapan berkumpul di telapak tangannya dan membentuk dua pedang hitam. Ding-ding. Dia mengayunkan kedua pedangnya, menciptakan tarian pedang kuat yang menebas tombaknya. Suara benturan logam yang tajam terdengar. Boom-boom-boom. Zhuawan tentu saja tidak mau kalah. Dia mengayunkan tombaknya lagi dan lagi. Energi es dan api seperti ular piton yang akan menyapu dari sudut yang rumit, mengincar organ vital Song Suan. Namun, Song Suan akan selalu menggunakan hukum kegelapan untuk menghindari serangan tersebut. Akibatnya, Song Suan benar-benar dirugikan di antara mereka berdua. Semakin banyak Song Suan bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Bagaimana pemuda ini bisa begitu kuat? Dia adalah seorang setengah suci yang telah menguasai hukum kegelapan. Sulit dipercaya bahwa dia berada pada posisi yang sangat dirugikan. Po Chi. Song Suan memuntahkan setegup darah. Wajahnya sepucat salju. Bibir dan giginya gemetar. Dia menatap Zhuawan lagi. Zhuawan tidak terluka. Sebaliknya, dia tampak semakin kuat seiring berlangsungnya pertempuran. Pada saat ini, Song Suan sudah berpikir untuk mundur. Namun tak lama kemudian, tatapan kejam muncul di matanya. Jika aku meledakkan dark barrier, aku mungkin bisa mengalahkannya. Memikirkan hal ini, Song Suan segera menyatu dengan kegelapan dan mundur. Tak lama kemudian, dia mundur ke tepi penghalang. Zhuawan sedikit bingung, tapi dia masih mengejar Song Suan. Namun, Song Suan mengungkapkan sedikit senyuman aneh, dan dia benar-benar memasuki tepi kegelapan dan langsung menghilang. Oh, Song Suan meninggalkan penghalang gelap. Zhuawan tiba di tepi penghalang dan menghantamkan tombaknya ke sana. Dia menemukan bahwa penghalang yang dibentuk oleh hukum kegelapan sangat kokoh. Dia tidak bisa merusaknya sama sekali. Oh, energi gelap di sekitarnya mulai mengamuk. Zhuawan merasakan sesuatu dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa kegelapan di sekelilingnya menggeliat dengan hebat. Itu seperti tanah hitam. Sangat menakutkan. Di luar penghalang gelap, mata Song Suan terlihat galak. Dia berkata dengan dingin, kamu seharusnya bisa mati dengan damai di bawah penghalang kegelapan. Saat dia berbicara, Song Suan berdiri di udara dan membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, dia membanting telapak tangan kanannya ke permukaan Dark Barrier. Set, set. Permukaan Dark Barrier mulai menggeliat dengan keras. Gelombang energi dahsyat menyebar. Gemuruh. Geliatnya Dark Barrier tidak berlangsung lama. Saat mencapai batasnya, ia meledak dengan ledakan keras. Energi ledakan yang mengerikan meluap ke segala arah, melesat langsung ke langit, menyebabkan langit menjadi semakin gelap. Ledakan energi gelap mungkin tidak secemerlang ledakan biasa, namun kekuatannya jauh melebihi ledakan biasa. Hutan batu di sekitarnya diubah menjadi reruntuhan oleh energi gelap. Beberapa ratus mil jauhnya, di puncak hutan batu yang tidak mencolok, Zhao Ge berjongkok dan melihat pemandangan itu dengan kaget. Song Suan meledakkan penghalang kegelapan. Zua Wen kemungkinan besar sudah mati. Ini, mata Zhao Ge terbuka lebar. Qin Wen tidak bisa mati. Dia telah diracuni oleh infan Koroshion Gu. Jika Qin Wen meninggal, dia tidak akan bisa hidup lebih dari tiga bulan. Dia juga akan tamat. Sudah berakhir. Qin Wen sudah mati. Aku juga sudah selesai, kata Zhao Ge dengan sedih. Ledakan energi kegelapan berlangsung selama secangkir teh. Kemudian, secara bertahap menghilang. Song Suan, yang melayang di udara, menunduk dengan mata acuh-ta'acuh. Dia terkejut menemukan istana es dan api besar berdiri di bawah. Istana es dan api ini benar-benar berbeda dari yang dipanggil Sua Wen sebelumnya. Permukaannya ditutupi sembilan warna. Di antara sembilan warna tersebut, ada layan warna hitam pekat. Kelihatannya sangat aneh. Entah kenapa, istana es dan api ini membuat Song Suan merasakan bahaya yang besar. Itu bahkan lebih berbahaya daripada istana manapun yang pernah dipanggil Sua Wen sebelumnya. Penghalang gelap, tampaknya tidak terlalu kuat. 1453 Berdebar Bagaimana ini mungkin? Mata Song Suan menyipit saat dia meraung. Dia membuka segel tangannya, dan hukum kegelapan melonjak. Di saat yang sama, seberkas cahaya hitam keluar dari selah alisnya. Cahaya hitam dan hukum kegelapan menyatu, meletus dengan cahaya hitam yang menakutkan. Kemudian, cahaya hitam mulai menggeliat liar dengan bantuan hukum kegelapan. Pada akhirnya, ia membentuk seekor binatang aneh yang panjangnya beberapa meter. Warnanya hitam pekat, seperti harimau berbulu anjing. Panjangnya dua kaki, berwajah manusia, kaki harimau, gigi babi, dan ekor sepanjang delapan belas kaki. Jiwa armorku, Bian, setelah menyatu dengan hukum kegelapan, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jika kamu tidak memanggil jiwa armormu, kamu pasti akan mati. Song Suan menjadi sangat tenang setelah memanggil jiwa armornya. Dia menatap pemuda yang berdiri di istana es api dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Aku benar-benar tidak perlu memanggil jiwa armorku untuk berurusan denganmu. Zuawan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia mendorong dengan kaki kanannya dan berjungkir balik keluar dari Ice Fire Palace. Kemudian, dia mengayunkan tombaknya dan menghantamkannya ke sisi istana. Gemuruh. Istana es dan api, yang tingginya ratusan meter, bangkit dari tanah dan melesat ke arah Song Suan. Huff, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Song Suan mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya. Bi, An meraung dan menghentakkan kuku depannya yang tebal ke udara. Ia turun dari langit seperti macan tutul yang kuat. Gemuruh. Ketika Bian tiba di depan istana es dan api, tiba-tiba ia mengayunkan kuku depannya dan mendarat di istana es dan api, menyebabkan serangkaian ledakan bergema. Hukum kegelapan yang mengerikan muncul dari tubuh Bian. Hukum kegelapan berubah menjadi petir hitam yang menyebar ke seluruh Bian. Kemudian, kekuatan Bian bertambah ratusan dan ribuan. Bang. Dengan bantuan hukum kegelapan, Bi, An menembus istana api es. Kemudian, itu berubah menjadi bayangan hitam yang melintasi istana dan menghancurkannya. Dalam sekejap, istana api es runtuh dan menghilang ke udara. Oh, itu menerobos istana es api. Suawan tercengang. Dia tidak menyangka jiwa armor Song Suan begitu kuat. Bahkan istana api es tidak dapat menahannya. He he, sombong dan angkuh, nanti kamu yang bayar harganya. Sudut mulut Song Suan membentuk senyuman, dan sedikit rasa bangga muncul di matanya. Jelas, dia sangat senang karena Tauhu telah menghancurkan istana api es. Di saat yang sama, dia merasa pemuda di depannya seharusnya tidak memiliki kartu truf lagi. Suara mendesing. Setelah menerima perintah Song Suan, Bi, An meraung dan menukik ke arah Zuawan. Pada saat yang sama, Song Suan mengikuti dari belakang. Hukum kegelapan memadatkan pedang hitam di tangannya saat dia melompat ke punggung Bi, An. Dia menatap Zuawan dari atas seolah sedang memeriksa mangsanya. Zuawan menarik nafas dalam-dalam dan mengumpulkan kekuatan kekosongan di tangan kanannya. Hukum kekosongan jauh lebih kuat daripada hukum es dan kebakaran. Faktanya, hukum-hukum itu bahkan lebih menakutkan daripada hukum kegelapan Song Suan. Ruang kosong. Dengan teriakan pelan, Zuawan tiba-tiba meninju. Hukum kekosongan berputar di sekitar tangan kanannya, meletus dengan kekuatan kekosongan yang kuat. Kamu mendekati kematian. Song Suan mencibir saat melihat pukulan lembut Zuawan. Bi, An mencakar untuk menyambut pukulan Zuawan. Gemuruh. Wajah Song Suan langsung membeku. Dia merasa seolah-olah kekosongan di sekitarnya telah runtuh saat pukulan Zuawan tiba. Kemudian, sebagian kecil dari kekosongan tempat cakar Bian berada mulai pecah. Aduh. Bi, An berteriak dengan sedih saat cakar kanannya hancur bersamaan dengan kehampaan yang pecah. Ini belum selesai. Zuawan membungkuk dan meninju lagi. Kekuatan hukum kekosongan melonjak dan mendarat di dada Bi, An. Kemudian, kekuatan kehampaan menyebar ke seluruh tubuh Bian. Retakan. Bi, An berteriak dengan sedih ketika kekuatan kehampaan mengelilinginya. Retakan muncul di tubuhnya, dan pada akhirnya, dia pecah seperti kaca. Lagu Suan terkejut. Ia menghentakkan kaki kanannya dan bergegas meninggalkan tubuh Bian. Melihat Bian yang hancur, seluruh tubuhnya gemetar. Kekuatan hukum lagi. Selain hukum es dan api, kamu punya hukum ketiga. Hukum macam apa itu? Sungguh kuat. Song Suan berseru tidak percaya. Hukum kekosongan. Kamu bisa mati dengan tenang sekarang. Zuo Wen perlahan mengangkat kepalanya dan melangkah ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Song Suan. Dia mengepalkan tinjunya, dan kekosongan di sekitar Song Suan membeku. Tubuh Song Suan juga membeku, tidak bisa bergerak. Aku murid pribadi pertama dari Saint Martial Sec. Kamu tidak bisa membunuhku. Song Suan meraung, kaget sekaligus marah. Ketakutan akan kematian membuatnya benar-benar meninggalkan martabatnya dan memohon belas kasihan pada Zuo Wen. Itu karena kamu adalah murid pribadi dari sekte Saint Martial sehingga kamu pantas mati. Zuo Wen tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatan kekosongan yang menjebak Song Suan mulai terkompresi. Kemudian, inci demi inci, Song Suan hancur menjadi ketiadaan. Merasa, pria yang menakutkan, Song Suan dibunuh begitu saja. Dan dia telah menguasai tiga jenis hukum. Siapakah Qin Wen ini? Ratusan mil jauhnya, Zhao Ge, yang telah menyaksikan pertempuran itu, tersentak saat melihat pemandangan ini. Baru saja, ketika mereka berdua bertarung, dia dengan jelas melihat Zuo Wen melepaskan kekuatan hukum es, api, dan kekosongan. Siapapun yang bisa menguasai tiga jenis hukum pastilah seorang jenius, seorang jenius yang tiada taranya. Saat dia besar nanti, dia pasti akan menjadi ahli yang menakutkan di level pahlawan perkasa. Setelah melakukan semua ini, Zuo Wen tampak sangat tenang. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menghancurkan seorang halfsein biasa bahkan tanpa menggunakan kekuatan tubuh suci. Kekuatan Song Suan jelas melampaui kekuatan setengah biksu pada umumnya, namun ia masih belum ada apa-apanya di hadapan Zuo Wen. Bagaimanapun, hukum kehampaan sangatlah menakutkan. Jika dipadukan dengan hukum es dan hukum api, maka ia tidak akan terkalahkan di antara para setengah biksu. Tentu saja, jika Zuo Wen menggunakan dua hukum khusus yaitu kematian dan kehancuran, dia pasti bisa membunuh Song Suan. Tapi itu hanya membuang-buang bakat. Tuan, Tuan Qin. Zhao Ge bergegas mendekat dan berdiri dengan hormat di samping Zuo Wen seperti seorang pelayan yang patuh. Awalnya, dia mengira Zuo Wen dan Song Suan sama-sama akan terluka, lalu dia akan duduk santai dan memetik manfaatnya. Tapi sekarang, sepertinya dia salah sepenuhnya, dan sangat salah. Qin Wen seperti lautan luas di depannya. Dia tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Bahkan Zhao Ge sedikit ragu dengan budidayanya. Sebelumnya, Qin Wen telah menunjukkan bahwa budidayanya berada di alam kaisar tingkat ke-7. Kemudian, itu adalah alam kaisar tingkat ke-9. Saat ini, dia sudah berada di alam setengah biksu. Zhao Ge sangat takut orang ini masih menyembunyikan kekuatannya. Mungkin pemuda di depannya ini adalah seorang suci. Dia seharusnya tidak menjadi orang suci. Jika dia menjadi orang suci, dia akan menghancurkan Song Suan dan dua orang lainnya. Dia tidak akan bertarung terlalu lama. Zhao Ge berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, dia sampai pada kesimpulan tentang kekuatan Zu Wen. Dia sangat dekat dengan seorang Sein, dan jauh lebih kuat dari kebanyakan hal Sein. Zhao Ge, ayo kembali ke kota Sein Marsial. Zu Wen melirik Zhao Ge dengan acuh-ta'acuh, lalu meninggalkan hutan batu. Zhao Ge tentu saja tidak berani menolak, dan mengikuti dari belakang. Tatapan Zu Wen tertuju pada kota Sein Marsial, dan senyuman lucu muncul di wajahnya. Target berikutnya adalah putra Wu Ho, Wu Zantian. Di area inti Sein Marsial Sek, sebuah bangunan megah berdiri tegak. Bangunan ini disebut pavilion tablet kehidupan, dan di dalamnya terdapat tablet kehidupan para murid penting dan petinggi sekte tersebut. Ketika orang-orang penting ini meninggal, tablet kehidupan mereka akan hancur. Retakan. 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 Pada saat yang sama, suara tiga kaca pecah terdengar dari dalam gedung. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya aku mendengar sesuatu yang pecah datang dari loteng. Kedua penjaga yang berdiri di pintu masuk live tablet pavilion saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Ayo masuk dan lihat. Salah satu penjaga menyarankan, dan yang lainnya langsung setuju. Jadi, mereka berdua membuka pintu dan masuk. Ini, ini buruk. Tablet kehidupan ketiga murid langsung Wu Ho telah hancur. Kita harus memberitahu Wu Ho secepat mungkin. Kedua penjaga itu duduk di tanah, dan segera menyadari betapa parahnya situasi. Mereka segera berdiri dan meninggalkan live tablet pavilion. Di aula tengah Saint Martial Sekte, seorang lelaki tua memegang tongkat dengan kedua tangannya, dan memandang kedua penjaga yang gemetar dengan tatapan bermartabat. Maksudmu tablet kehidupan Song Suan, Mu Wende, dan Lin Anyan semuanya hancur. Meskipun suara lelaki tua itu tenang, ada sedikit niat membunuh dalam nadanya. Rasanya seperti ketenangan sebelum badai. Tetua Agung, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak mungkin salah. Kedua penjaga itu berlutut di tanah dan buru-buru berkata. Retakan. Orang tua itu tiba-tiba mencengkeram tongkatnya. Seketika, tongkat kayu itu berubah menjadi serutan kayu yang tak terhitung jumlahnya dan terbang kemana-mana. Beraninya kamu. Siapa itu? Beraninya kamu membunuh tiga murid pribadi Saint Martial Sekte saya. Saat dia berbicara, Saint Aura yang menakutkan keluar dari tubuh lelaki tua itu dan menyebar ke seluruh aula. Kedua penjaga yang sedang sujud di tanah tidak dapat menahannya dan menempel di tanah, tidak dapat bangun sama sekali. Tetua Agung, saya khawatir ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Suara samar terdengar dari belakang aula, diikuti dengan langkah kaki yang mantap. Ketika langkah kaki berhenti, seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun muncul di hadapan lelaki tua itu. Pemuda itu memiliki alis tebal dan hidung mancung. Matanya seterang bintang perak, dan dia memiliki tubuh sedang dan anggota tubuh yang kuat. Pada pandangan pertama, dia tidak terlihat seperti sosok yang mempesona, tetapi dia secara tidak sengaja mengungkapkan aura yang ganas dan kuat, membuat orang merasa bahwa dia tidak tergoyahkan. Zantian, apakah kamu menemukan sesuatu? Mata lelaki tua itu berkilat, dan nadanya melembut. Pemuda di depannya adalah putra Wu Ho, Wu Zantian. Bakatnya sangat menakutkan, dan kekuatannya tidak normal. Meski ia belum memasuki alam biksu, namun kekuatannya sudah jauh melebihi seorang setengah biksu pada umumnya, dan sangat dekat dengan seorang sage besar. Bahkan jika Wu Zantian bertemu dengan tokoh dikdaya sage besar, dia mungkin bukan tandingan mereka, tapi dia masih bisa melarikan diri jika dia mau. Ini adalah hal yang sangat menakjubkan. 1454 Wu Zantian. Saya merasakan sesuatu saat tablet kehidupan mereka hancur. Itu sebabnya saya pergi menyelidiki keberadaan mereka hari ini, kata Wu Zantian tanpa tergesa-gesa. Apa yang kamu temukan? Mata lelaki tua itu berbinar. Tatapan Wu Zantian sangat dalam ketika dia berkata, mereka bertiga mengikuti Zao Ge keluar dari kota Saint Marsial hari ini, dan tablet kehidupan mereka hancur satu demi satu. Oh, maksudmu Zao Ge lah yang membunuh mereka. Orang tua itu bertanya dengan heran. Itu tidak benar. Kekuatan Zao Ge tidak mungkin sekuat itu. Aku khawatir Zao Ge bergabung dengan orang luar untuk memancing Song Suan dan dua lainnya sebelum membunuh mereka. Bagaimanapun, pelat kehidupan Zao Ge masih utuh, kata Wu Zantian acuh tak acuh. Orang tua itu berdiri dan berkata, betapa Zao Ge. Dia benar-benar berani berkolusi dengan orang lain untuk membunuh tiga murid langsung dari Saint Marsial Seksaya. Dia hanya mendekati kematian. Dia benar-benar pantas mati. Kalau aku tidak salah, kemungkinan besar orang yang membunuh mereka adalah ahli dari alam terpencil lainnya. Pasti ada orang suci di antara mereka, kata Wu Zantian dengan niat membunuh di matanya. Sialan. Beraninya mereka menindas alam kegelapan bela diri kita seperti ini. Membunuh Song Suan dan dua lainnya mungkin akan melemahkan peluang kemenangan Sekte Bela Diri Suci kita di konferensi Sembilan Dunia Bawah. Sialan, kata lelaki tua itu dengan kesal. Haruskah kita memberitahu Sekte Master? Lelaki tua itu terus bertanya. Wu Zantian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu melakukan hal itu. Bahkan jika itu adalah alam terpencil lainnya, mustahil bagi mereka untuk mengirimkan orang suci yang kuat. Jika tidak, ayah pasti akan merasakannya. Terlebih lagi, ayah berada pada saat kritis untuk menerobos ke alam Skysage. Sebaiknya jangan ganggu dia. Orang tua itu mengangguk setuju. Meskipun budidayanya lebih tinggi dari Wu Zantian, statusnya di Sekte itu setara dengan Wu Zantian. Bagaimanapun, Wu Zantian adalah putra seorang Marsial Markis, dan sangat berbakat. Begitu dia menerobos ke alam Sage besar, kekuatannya pasti akan melampaui kekuatan orang tua ini. Orang tua itu tentu saja sangat sopan kepada Wu Zantian. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencari Zhao G di seluruh kota. Begitu kita menemukannya, kita akan bisa menemukan orang di belakangnya. Aku harus merepotkanmu untuk mengatur ini, tetua pertama. Wu Zantian berkata sambil menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah lelaki tua itu. Sikapnya membuat lelaki tua itu berseri-seri kegirangan. Tidak masalah. Serahkan pencariannya padaku. Begitu ada hasilnya, aku akan memberitahumu. Orang tua itu tersenyum. Setelah diskusi berikutnya, Wu Zantian meninggalkan aula utama sementara lelaki tua itu terus mencari Zhao G. Di luar kota Marsial Sein, Zhuawan melambaikan tangan kanannya dan menghentikan Zhao G untuk terus maju. Ada apa, Tuan Qin? Zhao G bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu dicari? Kata Zhuawan dengan tenang. Zhao G terkejut. Segera setelah itu, dia mengikuti pandangan Zhuawan dan mendarat di selembar kertas yang ditempel di pintu masuk. Ada potret yang digambar di atas kertas. Potret itu milik Zhao G. Ini. Wajah Zhao G berubah jelek. Dia segera berbalik dan menutupi wajahnya agar penjaga di gerbang kota tidak melihatnya. Sepertinya Saint Marsial Sekte sudah tahu tentang kematian Song Suan dan dua lainnya. Mereka sudah mengarahkan tombaknya padamu, kata Zhuawan dengan tenang. Tuan Qin, apa yang harus saya lakukan sekarang? Zhao G bertanya dengan cemas. Tinggalkan alam kegelapan bela diri. Pergilah sejauh yang kamu bisa, kata Zhuawan dengan tenang. Zhao G mengangguk. Segera setelah itu, dia berkata dengan ragu-ragu, Tuan Qin, bagaimana dengan penawar serangga berbisa pengikis jiwaku. Ambil. Zhuowen menjentikan jarinya dan memberikan Zhao G pil sederhana dan tanpa hiasan. Zhao G meminum pil itu dan tersenyum bahagia. Dia menangkupkan tangannya ke arah Zhuawan dan buru-buru melarikan diri ke arah berlawanan dari kota Marsial Sein. Sekarang dia dicari oleh Saint Marsial Sekte, bagaimana dia berani memasuki kota Marsial Sein dan masuk ke dalam perangkap mereka. Reaksi Saint Marsial Sekte sangat cepat. Zhuowen tidak memperhatikan Zhao G yang telah pergi. Sebaliknya, dia langsung melangkah ke Marsial Sein City. Tanpa diragukan lagi, kota Marsial Sein saat ini berada dalam keadaan panik dan dijaga ketat. Di jalan-jalan besar, sekelompok murid yang mengenakan seragam Saint Marsial Sekte terus-menerus memeriksa sekeliling. Zhuowen bahkan diinterogasi beberapa kali. Namun, Zhuowen menjawab dengan lancar dan dengan cepat mengabaikan interogasi murid Saint Marsial Sekte. Saya tidak bisa pergi ke kehidupan mewah lagi. Saya harus mencari penginapan baru untuk ditinggali terlebih dahulu. Zhuowen menggelengkan kepalanya saat dia melihat orang-orang di sekitarnya yang berada dalam keadaan panik. Dia segera meninggalkan jalan dan secara acak memilih penginapan yang tidak mencolok. Setelah itu, dia memesan kamar dan check-in. Saya tidak bisa menggunakan nama Kinwen lagi. Saya khawatir Zhao Ge tidak akan bisa melarikan diri dari alam kegelapan bela diri. Duduk bersila di ruangan gelap, Zhuowen bergumampelan. Otot-otot di wajahnya kembali menggeliat. Wajah aslinya yang tampan mulai menjadi biasa-biasa saja dan jujur. Jika Zhuowen adalah seorang tuan muda yang gagah berani sebelumnya, dia sekarang adalah seorang pemuda desa pegunungan. Saat dia tersenyum, dia bisa memperlihatkan sederet giginya yang putih dan tanpa cacat. Dia tampak cukup kering. Nama Baruku adalah Hewen. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Selama bulan ini, kota Marsial Sein bisa dikatakan dalam keadaan panik. Sekte Sein Marsial telah mengerahkan semua muridnya untuk mencari Zhao Ge. Adapun Zhuowen, dia keluar setiap hari untuk mengumpulkan informasi. Satu-satunya tujuannya sekarang adalah putra Marsial Marquis, Wu Zantian. Setelah membunuh Wu Zantian, dia berencana untuk kembali ke alam kekosongan ilahi dan menunggu alam sembilan Netherworld dimulai. Bagaimanapun, waktu terbatas, Zhuowen tidak bisa membalas dendam pada setiap dunia Netherworld. Itu hanya membuang-buang waktu saja. Setelah menyelesaikan rencana balas dendam di alam kegelapan bela diri, Zhuowen berencana untuk membalas dendam pada alam Netherworld yang tersisa di konferensi sembilan Netherworld. Saya mendengar bahwa Zhao Ge ditangkap kemarin dan sekarang diantar kembali ke sekte Saint Martial. Zhao Ge ini benar-benar berani. Dia sebenarnya berkolusi dengan orang luar untuk membunuh Song Yuan, Mu Wende, dan Lin Anyan, tiga murid langsung dari Saint Martial Sek. Pasti ada yang salah dengan kepalanya. Saya mendengar bahwa ada seseorang di belakang Zhao Ge ini. Dikatakan bahwa dia adalah seorang pemuda bernama Qin Wen. Yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa orang yang membunuh ketiganya juga adalah Qin Wen. Qin Wen ini benar-benar kuat. Dari mana asalnya dia benar-benar membunuh tiga murid langsung dari sekte Bela Diri Suci Sendirian. Saat keluar dari penginapan, Zhao Wen mendengar diskusi banyak petani di restoran. Di antara mereka, nama Qin Wen telah menyebar ke seluruh kota Martial Sein. Dia telah membunuh tiga murid langsung dari sekte Sein Martial Sendirian, termasuk Sein Song Yuan yang setengah langkah. Apalagi Qin Wen masih muda. Oleh karena itu, begitu berita itu menyebar, nama Qin Wen menyebar ke seluruh kota Martial Sein. Kalian semua, tutup mulut. Siapapun yang berani menyebut Qin Wen lagi, aku akan merobek mulut mereka. Tiba-tiba, dengusan marah terdengar di dalam penginapan. Kemudian, diskusi panas di antara kerumunan menjadi tenang dan pandangan mereka tertuju pada sumber suara. Suara itu berasal dari meja dekat jendela. Ada tujuh sosok yang duduk di meja, lima pria dan dua wanita. Orang yang membanting meja dan berdiri adalah seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna hijau. Bibirnya tipis, memperlihatkan sedikit kekerasan. Pada saat ini, matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap dengan tidak ramah pada orang-orang yang sedang berdiskusi di sekitarnya. Itu Wu Zirong, Putri Markis Wu. Saya tidak menyangka dia ada di penginapan ini. Sungguh sial. Para kultifator yang baru saja berbicara dengan keras tetap diam karena takut. Mereka tidak berani membantah atau bersuara. Latar belakang Wu Zirong ini tidaklah kecil. Mereka tidak berani bersikap sombong. Putri Markis Wu. Mata Zua Wen menyipit berbahaya. Dia mundur ke sudut dan dengan dingin menyaksikan pemandangan di penginapan. Apa yang salah? Bukankah kalian semua baru saja berbicara dengan gembira? Kenapa kalian semua diam sekarang? Wu Zirong berkata dengan sinis. Penginapan menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara. Di depan Putri Markis Wu, siapa yang berani berbicara sembarangan? Karena kalian semua tidak berbicara, maka aku akan menyeret kalian keluar dan melanjutkan. Wu Zirong mencibir. Kemudian, dia melihat kelima murid laki-laki dari sekte bela diri suci di meja. Kelima murid laki-laki itu menganggup ketika mereka menerima pesanan. Mereka bergegas keluar dan berubah menjadi lima bayangan. Dalam sekejap, mereka bergegas ke beberapa meja yang diskusinya paling sengit. Ah! Tiba-tiba, teriakan terdengar di dalam penginapan. Para penggarap yang paling galak di meja semuanya ditundukkan oleh lima murid. Wu Zirong mengangkat dagunya tinggi-tinggi seperti burung merak yang bangga. Dia berjalan selangkah demi selangkah dan menginjak seorang kultifator muda. Kultifator ini adalah salah satu orang yang paling sengit dalam diskusi tersebut. Po Chi! Kultifator itu tertangkap basah. Dadanya diinjak oleh Wu Zirong dan dia mengeluarkan setegup darah. Saya menantang Anda untuk mengatakan itu Kin Wen lagi. Saya rasa saya mendengar Anda mengatakan bahwa dia sangat kuat. Izinkan saya memberitahu Anda, di depan kakak laki-laki saya Wu Zantian, bahwa Kin Wen hanyalah sampah. Apakah kamu tidak menyembunyikan kepala dan ekormu selama beberapa hari terakhir dan tidak berani keluar? Saat Wu Zirong berbicara, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan mengeluarkan cambuk lembut berwarna perak dari pinggangnya. Dia melambaikannya dan ujung cambuk lembut melingkari leher kultifator seperti ular berbisa. Ledakan. Wu Zirong mengayunkan tangan kanannya dan wajah kultifator itu memerah. Dia terangkat oleh kekuatan besar dari cambuk lembut dan jatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan setegup darah. Bang! Wu Zirong sangat tegas. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan kultifator itu diangkat oleh cambuk lembut dan diayunkan. Organ dalamnya kacau dan dia terus memuntahkan darah. Ah! Jeritan yang mengental darah terdengar. Wu Zirong melemparkan kultifator itu ke tanah. Kultifator itu menjerit dan berhenti bernapas. Dia dihancurkan sampai mati. Merasa terengah-engah terdengar satu demi satu. Banyak orang di penginapan melihat pemandangan ini dan mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Wu Zirong ini benar-benar tidak bermoral. Dia melemparkan seseorang hingga tewas di tempat. Orang ini baru saja berbicara dan dia dibunuh oleh Wu Zirong. Dia terlalu sombong. Namun, orang-orang di sekitar mereka marah namun tidak berani berkata apa-apa. Mereka hanya menonton dalam diam. Kakak senior Wu, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Seorang murid tiba-tiba bertanya pada Wu Zirong. Bunuh mereka. Bunuh mereka semua. Qin Wen adalah penjahat yang dicari. Beraninya dia mengatakan bahwa Qin Wen baik. Dia hanya mendekati kematian. Apa gunanya membiarkan orang seperti itu tetap di dunia ini? Wu Zirong mengangkat dagunya dan berkata dengan dingin. Ya. Kelima murid laki-laki itu menganggup dengan serius. Mereka segera mengeluarkan senjatanya dan menebasnya. Mereka ingin membunuh para petani yang ditangkap. Bang. Bang. 1455. Cahaya dinginnya terlalu cepat. Kelima murid itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Lima lengan terbang ke langit, darah berceceran di mana-mana. Ekspresi Wu Zirong berubah drastis. Mata indahnya berkilat dingin saat dia berkata, siapa itu? Beraninya kamu begitu sombong. Sekte Beladiri Suci adalah penguasa alam kegelapan Beladiri. Apakah semua orang begitu tidak masuk akal? Mereka bahkan tidak memberi kita hak untuk berbicara. Suara yang tidak tergesa-gesa dikirimkan secara perlahan. Segera, sesosok tubuh yang tinggi dan tegap berjalan dari sudut restoran. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda berwajah jujur perlahan berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan Sein Martial Sek. Mata indah Wu Zirong dipenuhi dengan permusuhan. Namun, dia tidak berani bertindak gegabuh. Pemuda ini mampu memotong lengan kanan kelima muridnya dalam sekejap. Kekuatannya jauh melampaui rata-rata alam Kaisar Beladiri tingkat tinggi. Orang lain di restoran itu juga memandang penasaran ke arah pemuda berpenampilan biasa di depan mereka. Mereka saling berbisik. Bukannya aku ingin ikut campur dalam urusan Sekte Sein Martial. Hanya saja kalian sudah melewati batas. Zuawan tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Melewati garis Kota Sein Martial dibangun oleh Sein Martial Sek. Di tempat ini, Sekte Sein Martial berada di atas segalanya. Di tempat ini, Sein Martial Sek adalah langit. Siapa yang berani melawan kita? Wu Zirong mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Mata indahnya bersinar dengan arogansi. Dengan raksasa seperti Sein Martial Sek dan statusnya sebagai putri Martial Marquis, siapa yang berani tidak menaatinya. Banyak petani di restoran yang gempar. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, Wu Zirong adalah putri seorang Martial Marquis. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Tamparan. Suara tamparan yang jelas terdengar saat suaranya memudar. Segera setelah itu, seluruh restoran menjadi sunyi. Wu Zirong memegang tangannya yang bengkak saat dia menatap kosong ke arah pemuda di depannya. Setelah beberapa saat terkejut, Wu Zirong tiba-tiba berteriak dan melambaikan tangannya. Cambuk lembut berwarna perak itu seperti ular perak yang menyapu organ vital Zuawen. Mata Zuawen menyipit. Dia meraih cambuk lembut berwarna perak dengan tangan kanannya. Apa? Wu Zirong terkejut. Cambuk lembut berwarna perak adalah senjata Kaisar Beladiri tingkat tinggi. Itu sangat kuat. Bagaimana orang ini bisa merebut Kaisar Beladiri alam Kaisar Beladiri dengan tangan kosong? Tamparan. Zuawen tidak mau repot-repot memperhatikan Wu Zirong yang telah tenggelam dalam kegilaan. Dia membalikan tangannya dan menamparnya lagi. Tamparan keras lainnya terdengar. Kekuatan tamparan yang mengerikan itu hampir membuat Wu Zirong pusing. Pikirannya agak kacau. Restoran itu sangat sepi. Semua orang memandang pemuda di depan mereka dengan tatapan aneh. Anak ini sangat berani. Dia begitu tidak terkendali di kota Marsial Sein, menamparkan putri seorang Marsial Markis. Wu Zirong, Bajingan, Biarkan Nona Wu. Markis bela diri suci. Marsial Markis Marsial Markis ke Wu ke Marsial Marsial Markis ke Marsial Tugat ke Markis Mara Markis. Adapun gadis lain di meja itu, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Wu Zirong menahan suaranya. Dia terdengar seperti hendak menangis. Dia adalah putri Markis-Markis. Tidak ada yang berani memukulnya sejak dia masih muda. Dia merasa dirugikan. Meskipun dia hanya ingin mencabik-cabik orang terkutuk ini, dia juga tahu bahwa itu tidak ada gunanya sama sekali. Kekuatan anak ini terlalu kuat. Tidak banyak. Nama saya Zua Wen. Saya seekor bangol liar di dunia bela diri neder. Saya telah mengasingkan diri selama puluhan tahun. Saya mendengar bahwa putra Markis-Markis, Wu Zantian, adalah jenius nomor satu di dunia bela diri neder. Saya tidak setuju, kata Zua Wen. Kerumunan menjadi gempar. Kata-kata Zua Wen sangat jelas. Dia tidak setuju bahwa Wu Zantian adalah jenius nomor satu di dunia bela diri neder. Pada saat yang sama, dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang seniman tersembunyi di dunia bela diri neder. Seniman bela diri tersembunyi ada di setiap dunia bela diri neder. Kebanyakan dari mereka tidak ingin terlibat dalam konflik di dunia fana. Mereka ingin mengembangkan kekuatan mereka dengan damai. Namun, bersikap rendah hati bukan berarti mereka lemah. Mereka hanya tidak menunjukkannya. Memikirkan hal ini, banyak seniman bela diri di sekitarnya memahami bahwa alasan mengapa pemuda ini begitu tenang mungkin karena kekuatan tersembunyi di belakangnya tidak lemah. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin menantang kakakku? Wu Zirong bertanya dengan aneh. Mengapa tidak? Bukankah seharusnya gelar jenius nomor satu diberikan kepada yang terkuat? Saya seumuran dengan Wu Zantian, dan saya juga cukup kuat. Jika saya menantang Wu Zantian dan mengalahkannya, gelar jenius nomor satu seharusnya menjadi milik saya, kata Zwa Wen dengan arogan. Banyak seniman bela diri di sekitarnya memiliki wajah aneh. Meskipun pemuda ini tampak tak terduga, masih ada kesenjangan antara dia dan Wu Zantian. Wu Zantian adalah putera Markis-Markis dan jenius terkuat di Sein Marsial Sek. Kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada kekuatan Song Suan. Dikatakan bahwa dia hampir menjadi seorang sage besar. Orang bijak biasa yang mendalam tidak dapat membunuh Wu Zantian. Dari sini terlihat betapa menakutkannya Wu Zantian. Untuk dapat melarikan diri dari seorang sage tanpa memasuki alam sage, seseorang harus memiliki kekuatan yang menantang surga. Wu Zirong terkejut. Dia tersenyum menghina dan berkata, apakah kamu sedang bermimpi? Kekuatan kakakku sebanding dengan sage besar biasa. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani menantangnya. Orang bodoh sebenarnya tidak kenal takut. Asteris tamparan. Zuawan tidak menahan diri dan menamparkan Wu Zirong lagi. Dia berkata dengan acu tak acu, apakah saya perlu Anda memberitahu saya siapa saya? Jika Anda tidak ingin ditampar, menurut saya sebaiknya Anda berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Suara tamparan yang tajam menarik perhatian banyak orang. Apalagi saat mereka melihat wajah Wu Zirong yang melotot, sudut mata mereka bergerak-gerak. Namun semakin banyak orang yang diam-diam mengacungkannya. Wu Zirong mengandalkan statusnya sebagai putri Markis-Markis dan dapat digambarkan sebagai orang yang sulit diatur dan mendominasi di kota Saint Martial. Banyak orang di kota Saint Martial tidak tahan dengan wanita ini. Jika bukan karena Saint Martial sek, seseorang pasti sudah keluar untuk menamparnya. Wu Zirong tidak berani berbicara sembarangan lagi. Dia diam-diam menundukkan kepalanya, tapi matanya yang indah bersinar karena kebencian. Hari ini, dia ditampar di depan semua orang. Baginya, itu merupakan penghinaan yang tak terlukiskan. Karena kamu menyetujui kakak laki-lakimu, Wu Zantian, maka mari kita lakukan dengan cara ini. Panggil dia dan bersaing dengannya. Aku ingin melihat apakah gelarnya sebagai jenius nomor satu layak untuk itu. Zua Wen berdiri dengan bangga, matanya memancarkan cahaya terang yang tidak bisa dilihat secara langsung. Anak ini sebenarnya ingin menantang Wu Zantian. Keberaniannya patut diacungi jempol. Meskipun Wu Zantian belum memasuki alam sage yang mendalam, kekuatannya sangat menakutkan. Semua orang terkejut. Nama Wu Zantian mengguncang seluruh dunia bela diri nether. Hanya sedikit orang yang tidak mengenalnya. Terlebih lagi, anak ini memang berasal dari Saint Martial Sec. Dia adalah jenius nomor satu di dunia bela diri nether. Bahkan bisa dikatakan bahwa ketenaran Wu Zantian di alam sembilan nether mirip dengan Mo Wen di alam desolate nether. Meski keduanya belum pernah bertengkar sebelumnya, mereka kerap dibandingkan. Tentu saja, selain keduanya, jenius nomor satu di dunia nether lainnya juga sangat menakutkan. Misalnya, Yang Yi dari alam nether ilahi memberi orang perasaan bahwa dia tidak dapat diduga. Zua Wen tidak peduli dengan diskusi di sekitarnya. Sebaliknya, dia membawa Wu Zirong keluar dari restoran dan berjalan menuju Saint Martial Sec di pusat kota Saint Martial. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Sepertinya anak ini benar-benar akan menantang Wu Zantian dan seluruh sekte Saint Martial. Tindakan Zua Wen langsung menarik perhatian banyak seniman bela diri. Mereka semua mengikuti di belakangnya. Tidak bagus. He Wen ini terlalu berani. Dia benar-benar berani memandang rendah sekte bela diri suci kita dan bahkan menggendong nona Wu seperti ini. Lima murid laki-laki yang lengannya dipotong telah menghentikan pendarahannya. Melihat Wu Zirong dibawa pergi, wajah mereka berubah dan mereka semua mengikuti dari belakang. Di alun-alun besar di depan Saint Martial Sec, Zua Wen membawa Wu Zirong secara terbuka dan berjalan ke alun-alun tanpa tergesa-gesa. Eh, bukankah ini putri Markis Wu Zirong? Kenapa dia digendong seperti ini? Siapa anak ini? Beraninya dia bersikap tidak hormat pada putri Markis Wu. Apakah dia lelah hidup? Ada banyak orang di alun-alun. Ketika Zua Wen tiba, dia langsung menjadi fokus perhatian semua orang. Bagaimanapun, Zua Wen membawa Wu Zirong, karakter terkenal. Beraninya dia. Beraninya dia tidak menghormati nona Wu. Segera, sekelompok orang yang mengenakan seragam Saint Martial Sec datang ke alun-alun. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia tiga puluhan. Dia datang dengan aura agresif. Apalagi saat melihat Wu Zirong di tangan Zua Wen, dia semakin marah. Dia maju selangkah dan mengayunkan tombak panjang di tangannya. Itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya, mengarah ke organ vital Zua Wen. Pria itu mengikuti dari belakang. Aura kaisar dari alam kaisar bela diri tingkat ke delapan runtuh. Banyak orang di alun-alun memandangnya dengan kagum. Ledakan. Zua Wen melancarkan pukulan dan tombak panjang itu meledak. Kemudian, tanpa mengubah momentum pukulannya, dia menghancurkan lengan pria itu. Yang paling suara retakan tulang terdengar. Pria itu menjerit kesakitan. Tangan kanannya terdistorsi dan terbang keluar, jatuh ke tanah. Seorang ahli realem kaisar bela diri tingkat ke delapan terbunuh dalam satu gerakan. Banyak seniman bela diri di alun-alun tercengang dengan pemandangan ini. Banyak dari mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Targetku hari ini adalah Wu Zantian. Namaku He Wen. Aku datang dari tempat terpencil di dunia bela diri nether. Aku baru saja keluar dari pengasingan belum lama ini. Saya mendengar bahwa jenius nomor satu di dunia bela diri nether bernama Wu Zantian. Dan dia tampaknya cukup terkenal. Jadi, saya di sini untuk melihat apakah Wu Zantian ini layak menyandang namanya. Zua Wen melompat dan melayang di atas alun-alun. Aura biksu yang kuat menyebar, menyebabkan seluruh lapangan terhenti sejenak. Auranya sangat kuat. Anak ini juga adalah seorang biksu setengah langkah. Ia masih sangat muda, namun ia sudah menjadi seorang biksu setengah langkah. Pantas saja ia ingin menantang Wu Zantian. Saya tidak menyangka kekuatan terpencil bisa mengembangkan kejeniusan seperti itu. Ini benar-benar kebetulan. Saya hanya tidak tahu seberapa besar peluang anak ini dibandingkan dengan Wu Zantian. Aku khawatir peluangnya untuk menang tidak besar. Wu Zantian dikatakan telah menguasai tiga jenis kekuatan hukum. Dia adalah seorang jenius langkah dari sekte bela diri suci. Wu Hou telah mencurahkan banyak darah untuk mengolahnya. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Pemuda ini tidak bisa dibandingkan dengan dia. 1456. Hidup dan mati ditentukan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di lapangan bela diri suci? Tiba-tiba, suara agung terdengar dari depan alun-alun. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berjubah panjang dengan rambut dan janggut belang-belang keluar dari kerumunan. Aura lelaki tua itu sangat luas, dan aura suci yang bahkan lebih kuat dari aura Zouan menyebar. Seperti gunung, ia bergemuruh menuju Zouan. Murid Zouan menyusut dan dia mendengus dingin, tapi dia tidak takut. Kedua Sein Aura bertabrakan, memicu badai mengerikan di langit di atas alun-alun. Menarik, menarik. Untuk bisa mencapai alam suci setengah langkah di usia yang begitu muda, itu tidaklah buruk. Lelaki tua itu mengangkat alisnya dan berkata dengan wajah sedikit muram, tetapi kesalahan terbesar yang kamu buat sekarang adalah menyinggung sekte bela diri suci milikku dan bahkan melukai gadis itu, Zirong. Berbicara sampai di sini, mata lelaki tua itu bersinar dengan niat membunuh, dan Sein Aura di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. jumlahnya menekan ke bawah. Ledakan. Zuo Wen meninju udara dan mundur beberapa langkah. Baru setelah itu dia mampu memblokir Sein Maid yang menakutkan orang suci dari alam suci kekosongan. Menyipitkan matanya, Zuo Wen memandang lelaki tua di depannya dengan heran. Tampaknya meskipun sekte bela diri suci tidak sekuat institut ilahi unggulan, namun hal itu tidak bisa diremehkan. Selain Wu Ho, ada juga orang suci di sekte tersebut. Tentu saja, lelaki tua di depannya hanyalah orang suci Void Sein, dia baru saja memasuki alam suci yang mendalam. Jika Zuo Wen langsung menggunakan tubuh sucinya, lelaki tua ini mungkin bukan lawannya. Namun, target Zuo Wen kali ini adalah Wu Zantian. Tidak diragukan lagi, potensi Wu Zantian jauh lebih besar daripada potensi orang tua ini. Di masa depan, budidayanya kemungkinan besar akan melampaui Wu Ho. Selain itu, Wu Zantian adalah putra Wu Ho. Jika dia membunuh Wu Zantian, Wu Ho akan merasakan sakit yang nyata. Hem, Anda benar-benar memblokir Sein Aura orang tua ini. Tidak buruk, menyipitkan matanya dan berkata dengan heran. Suara mendesing. Wu Zirong melintas ke sisi lelaki tua itu dan menatap tajam ke arah Zuo Wen. Tetua agung, bocah ini terlalu berani. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada sekte bela diri suci kita. Yang lebih dibencinya adalah orang ini bahkan memukulku. Setelah memasuki alun-alun, Zuo Wen melepaskan Wu Zirong. Meskipun Zuo Wen benar-benar ingin membunuh Wu Zirong, ini adalah markas besar sekte Sein Marsial dan targetnya adalah Wu Zantian. Tentu saja, tatapan lelaki tua itu agak tidak bersahabat. Dia menatap Zuo Wen dengan dingin dan berkata, kamu berasal dari vaksi tersembunyi di dunia bela diri neder. Siapa namamu? Selamat. Zuo Wen menjawab dengan acu-ta'acu dan melanjutkan, saya selalu mendengar betapa mengesankan dan kuatnya Wu Zantian. Di alam bela diri neder, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Hari ini, saya, He Wen, ingin mencari saran dari Wu Zantian itu. Tentu saja, jika Wu Zantian itu tidak berani menerima tantangan dan ingin menjadi pengecut, atau jika sekte bela diri sucimu ingin menindasnya dengan angka, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh lapangan menjadi gempar. Semua orang menatap tetua agung di ujung alun-alun dengan penuh minat. Wu Zantian sangat terkenal di dunia martial neder. Dikatakan bahwa ketika Wu Zantian adalah seorang kaisar lord yang tak terkalahkan, dia telah menantang calon sage dari sekte bela diri suci dan mengalahkan calon sage. Pada saat itu, masalah ini telah menimbulkan sensasi di seluruh dunia martial neder. Karena hal inilah Wu Zantian dinobatkan sebagai generasi muda jenius nomor satu. Kemudian, Wu Zantian telah maju menjadi calon sage. Tanpa diragukan lagi, kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada kaisar lord yang tak terkalahkan. Kekuatan Wu Zantian saat ini sudah sebanding dengan para ahli dari generasi yang lebih tua. Bagaimana para penggarap generasi muda berani menantang keberadaan seperti itu? Tapi sekarang, seorang jenius muda dari kekuatan tersembunyi tiba-tiba muncul. Tingkat pengolahannya juga telah mencapai tingkatan calon sage dan kekuatan bertarungnya juga luar biasa. Sekarang dia telah menyatakan ingin menantang Wu Zantian, tentu saja hal itu menarik perhatian banyak orang di lapangan. Selain itu, karena tindakan Zhuawan yang kurang ajar, berita tentang dia menantang Wu Zantian telah menyebar ke seluruh kota Saint Martial dalam waktu singkat. Banyak petani di kota mendengar berita tersebut dan berkumpul di luar alun-alun. Mereka semua ingin melihat wajah asli pemuda yang berani menantang Wu Zantian ini. Kakek, bunuh saja orang terkutuk ini, kata Wu Zirong sambil mencibir. Apa, Wu Zantian adalah seorang pengecut dan sekarang dia ingin para tetua sekte menjadi tamengnya. Apakah ini yang disebut sebagai kekuatan nomor satu di dunia bela diri neder, sekte bela diri suci? Zhuawan tidak takut dan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah cantik Wu Zirong berubah sedikit dan berkata dengan dingin, tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjing. Kakaku adalah jenius nomor satu di sekte bela diri suci. Dia bukanlah seseorang yang bisa ditantang oleh sembarang orang. Apakah kamu memiliki kualifikasi? Haha, lihatlah pipimu yang bengkak. Anda bilang saya tidak punya kualifikasi. Mata Zhuawan dipenuhi ejekan saat dia menunjuk ke wajah Wu Zirong yang bengkak. Seketika, tatapan para penggarap di sekitarnya, yang tidak memperhatikan Wu Zirong, semuanya berkumpul. Segera setelah itu, banyak dari mereka menahan tawa sambil saling berbisik. Wu Zirong sangat marah hingga tubuhnya gemetar dan wajah cantiknya memerah. Dia tahu bahwa tindakan Zhuawan pasti disengaja. Ini membuatnya mengertakan gigi karena kebencian. The Great Elder sedikit mengernyit dan matanya memancarkan cahaya dingin. Namun, dia tidak bisa mengambil tindakan. Bagaimanapun, dia adalah orang suci dari sekte Saint Beladiri dan pemuda ini hanyalah seorang junior. Jika dia mengambil tindakan, miscaya itu akan menindas yang lemah. Terlebih lagi, dia tidak suka mengambil tindakan terhadap seorang kultifator yang bukan seorang Saint. Apalagi alasan yang digunakan pemuda ini tidak tepat. Bagaimanapun, dia di sini hanya untuk menantang Wu Zantian. Meskipun metodenya sedikit sombong, Saint Martial Sek tidak akan menindasnya hanya karena ini. Lagi pula, sekarang semua orang sedang menonton, Tetua Agung secara alami tidak bisa menggunakan cara curang. Meski pemuda ini juga merupakan seorang biksu setengah langkah dan auranya cukup kuat, namun jika dibandingkan dengan Zantian, jaraknya tidaklah kecil. Menantang Zantian berarti mendekati kematian. Mata Tetua Agung berkedip-kedip. Dia sangat jelas tentang kekuatan mengerikan Wu Zantian. Jika pemuda di depannya ini bertarung melawan Wu Zantian, peluangnya untuk menang tidak akan lebih dari 30 persen. Memikirkan hal ini, Penatua Agung mengeluarkan mantra geokomunikasi dari cincin spiritualnya dan mengirim pesan ke Wu Zantian. Dia diam-diam meletakkannya dan menatap Zuawan dengan acuh-ta'acuh. Zantian menyetujui tantanganmu. Dia akan segera datang. Hasil! Begitu kata-kata Tetua Agung keluar, alun-alun menjadi gempar. Semua pembudidaya sangat bersemangat dan mata mereka dipenuhi kegembiraan. Tidak ada yang menyangkau Wu Zantian akan benar-benar menerima tantangan tersebut. Sejak kultifasi Wu Zantian berhasil menembus alam suci setengah langkah, dia tidak pernah ditantang lagi. Yang terbaru adalah beberapa tahun yang lalu ketika Wu Zantian menerobos ke alam kaisar tak terkalahkan dan mengambil inisiatif untuk menantang Penatua suci setengah langkah dari sekte tersebut. Pertarungan itu sangat seru dan menyebabkan reputasi Wu Zantian melambung tinggi. Dan lokasi pertempuran itu adalah lapangan bela diri suci. Zuawan diam-diam kembali ke tengah alun-alun, sudut mulutnya menunjukkan senyuman. Setelah beberapa saat, di jalan kecil yang menuju ke alun-alun di dalam sekte bela diri suci, sesosok tubuh tinggi berjalan selangkah demi selangkah. Suara langkah kakinya yang tajam bergema di telinga semua orang. Pemuda ini memiliki alis tebal dan hidung mancung. Matanya seterang bintang perak. Dia memiliki tubuh sedang dan anggota tubuhnya kuat dan bertenaga. Sekilas, dia tidak terlihat seperti sosok yang mempesona. Namun, dia secara tidak sengaja menampakkan aura yang ganas dan kuat, membuat orang merasa bahwa dia tak tergoyahkan seperti gunung tai. Itu Wu Zantian. Dia benar-benar keluar untuk menerima tantangan itu. Ketika pemuda ini akhirnya muncul di alun-alun, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Banyak orang bahkan terlihat kagum di mata mereka. Pertempuran tahun itu telah menginspirasi banyak penggarap muda dari sekte bela diri suci. Wu Zantian berusia kurang dari 30 tahun, tetapi budidayanya telah mencapai ketinggian yang mengerikan sebagai calon sage. Terlebih lagi, kekuatan tempurnya sangat dekat dengan calon sage. Di hati banyak kultifator muda, dia adalah eksistensi seperti iblis. Ketika Wu Zantian tiba di alun-alun, pandangannya tiba-tiba tertuju pada Zua Wen yang berada di tengah alun-alun. Matanya yang tajam seperti mata elang, memancarkan sinar yang menyala-nyala, seperti mercusuar di laut pada malam hari. Tatapan Wu Zantian hanya tertuju pada Zua Wen selama tiga tarikan napas. Kemudian, dia secara alami berbalik dan berjalan dengan mantap ke sisi tetua pertama. Saudara laki-laki. Wu Zirong segera datang ke sisi Wu Zantian. Tangannya secara alami melingkari lengan kanan Wu Zantian, sedikit keluhan terlihat di matanya yang indah. Zirong, wajahmu. Wajah Wu Zantian tercengang. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut membelai wajah Wu Zirong yang bengkak. Gelombang kekuatan hukum menyembur keluar, dan wajah bengkaknya perlahan pulih. Saudaraku, ini semua salah bajingan kecil itu. Dia benar-benar menamparku. Sejak kita masih kecil, kamu dan ayah tidak pernah melakukan hal seperti itu. Wu Zirong mengeluh dengan nada yang sangat bersalah. Menamparmu. Tatapan Wu Zantian menjadi dingin. Niat membunuh yang samar tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, seluruh alun-alun dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat tajam. Niat membunuh ini begitu dingin sehingga bisa membuat seseorang merinding. Kamu melakukannya dengan baik. Kamu telah menamparkan adikku. Sekarang, kamu datang ke pintu masuk sekte bela diri suci untuk berteriak-teriak menantangku. Kamu sangat arogan, dan sangat arogan. Tatapan Wu Zantian sekali lagi tertuju pada Zouan saat dia mengucapkan kata demi kata. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Hari ini, kamu datang untuk menantangku. Aku, Wu Zantian, menerimanya. Namun, pertempuran ini akan ditentukan oleh surga. Setelah mengatakan itu, Wu Zantian melompat ke udara dan mendarat di alun-alun. Saat Wu Zantian mendarat di tanah, seluruh lapangan mulai bergetar hebat. Gelombang udara berbentuk cincin yang tak terlihat, dengan Wu Zantian sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Para seniman bela diri di dekatnya mundur ketakutan. Pertarungan hidup dan mati, Wu Zantian sebenarnya ingin mengadakan pertarungan hidup dan mati. Para seniman bela diri di sekitarnya menjadi gempar. Semua orang tahu bahwa Wu Zantian benar-benar marah. Biasanya sebuah tantangan akan berhenti pada titik tertentu. Namun, pertarungan hidup dan mati berbeda. Begitu pertempuran dimulai, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Dalam sebuah tantangan, seniman bela diri jarang menggunakan metode ekstrim seperti pertarungan hidup dan mati. Namun, Wu Zantian melakukannya. Jelas sekali, dia benar-benar marah kali ini. Akankah hewen menerima pertempuran hidup dan mati ini? Tatapan para seniman bela diri di sekitarnya tertuju pada Zwa Wen. Bahkan Penatua Agung mengungkapkan senyuman saat dia melihat ke arah Zwa Wen. Apakah pemuda di depannya ini menerima pertempuran hidup dan mati atau tidak, dia tidak akan bisa membiarkan sekte bela diri suci hidup hari ini. 1457 Bila petir ular ungu. Kamu cukup berani. Mata tetua pertama menyipit saat dia berbicara. Senyuman di wajahnya semakin lebar. Karena hewen telah menerima duel hidup dan mati, dia tidak perlu melakukan trik apapun di belakang punggungnya, karena hewen pasti akan mati. Dia benar-benar menerima duel hidup dan mati. Hewen benar-benar berani. Begitu dia kalah, dia akan mati. Semua orang di alun-alun tercengang. Mereka tidak menyangka hewen akan menerima duel hidup dan mati. Wu Zantian menjelat bibirnya dan menunjukkan senyuman kejam, sepertinya kamu cukup percaya diri. Ini bukan tentang kepercayaan diri, tapi kekalahanmu sudah pasti. Zua Wen berkata dengan tenang. Wu Zantian menyipitkan matanya dan menginjakan kaki kanannya ke tanah. Tanah alun-alun mulai retak. Dia berkata dengan keras, semuanya, keluarlah dari alun-alun. Saya tidak akan bertanggung jawab jika Anda terbunuh oleh gelombang kejut. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di alun-alun tercengang dan meninggalkan alun-alun satu demi satu. Sejak Wu Zantian berbicara, semua orang tidak punya pilihan selain mendengarkan. Bagaimanapun juga, ini adalah pertarungan antara dua orang setengah biksu. Gelombang kejutnya akan sangat menakutkan. Jika budidaya seseorang tidak cukup tinggi, mereka mungkin mati karena gelombang kejut. Dalam sekejap, alun-alun besar itu menjadi sangat sepi. Hanya Zua Wen dan Wu Zantian yang saling berhadapan dari jauh. Pada saat yang sama, di puncak istana pusat Sekte Bela Diri Suci, sesosok tubuh tinggi perlahan keluar dan mendekati peron. Matanya yang tajam menembus kehampaan dan mendarat di alun-alun. Seseorang benar-benar berani menantang Zantian. Sungguh langka. Namun, bakat anak ini lumayan. Jarang sekali melihatnya mencapai alam setengah biksu di usia semuda itu. Jika Zua Wen ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa sosok tinggi itu tidak lain adalah Hu Ho, salah satu dari enam orang bijak yang mengepung istana Naga Azure. Namun, Zantian tidak akan membiarkan siapapun hidup. Sayang sekali bagi orang jenius seperti itu. Kalian berdua sudah siap. Jika Anda sudah siap, kita bisa mulai sekarang. Tetua pertama berdiri di tepi alun-alun. Suaranya yang nyaring bergema di seluruh alun-alun. Tentu saja kami siap. Wu Zantian mengjilat bibirnya. Dia mengepalkan tangannya dan mengeluarkan pedang ungu dari cincin spiritualnya. Permukaan pedang ungu itu dikelilingi oleh aura ungu pekat. Auranya menjelma menjadi ular piton ungu yang menjulurkan lidahnya. Mereka seperti aslinya, Li Studio, dan ada sambaran petir ungu di permukaan ungu itu. Pedang guntur ular ungu, kaisar tingkat lanjut. Setelah mengatakan itu, menginjakan kaki kanannya ke tanah dan melesat seperti sambaran petir ke arah Zhuowen. Zhuowen diam-diam berdiri dan meraih tombak emas jernih kepala harimau dengan tangan kanannya. Kecepatan Wu Zantian sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Zhuowen dan menebas dengan pedang petir ular falet miliknya. Ledakan. Petir ungu merobek udara dan menebas Zhuowen. Itu seperti ular ungu besar yang melingkari Zhuowen. Zan sebagai Zan Studio 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 Tian Zan Zan Li Studio Studio Apakah Zan Studio Studio itu? Zan Zan Nen Zan. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Kedua senjata itu saling bertabrakan dan energi mengerikan meledak. Kemudian, terjadilah angin kencang. Wu Zantian berbalik ke udara. Momentum pedang guntur ular ungu berubah. Zantian Zantian menebas perut Zhuowen Zantian dengan sudut yang rumit dan sulit dipercaya. Jika Zhuowen Zantian tidak menghindari tebasan ini, dia pasti akan terbunuh. Waktu tebasan ini sangat akurat. Hei Wen akan berada dalam situasi yang sulit. Tebasannya sangat menakjubkan. Bahkan orang luar pun bisa merasakan kekuatan mengerikan dari tebasan ini. Jika mereka berada di posisi Wu Zantian, mereka tidak akan bisa mengelak. Tepat ketika semua orang mengira Zhuowen akan berakhir dalam keadaan menyedihkan karena serangan ini, energi mental yang kuat muncul dari tengah alisnya. Formasi 4 Pedang Pembunuh Pembantaian, Pembantaian, Pembasmian, dan Pembasmian terbang keluar dari cincin roh Zhuowen. Kekuatan pembunuh yang kuat menyembur keluar dari formasi. Pada saat yang sama, pedang panjang berwarna merah darah muncul di permukaan formasi, menghalangi di depan Zhuowen. Ding! Pedang petir ular guntur menghantam pertahanan yang dibentuk oleh pedang darah dan ledakan yang menusuk telinga terdengar. Hem, kekuatan rohani. Tidak, itu tidak benar, itu adalah energi abadi yang tingkatnya lebih tinggi daripada energi mental. Jadi, Anda adalah seorang Master Arcana. Mata Wu Zantian membelalak saat dia bergumam dengan suara rendah. Membunuh Zhuowen tidak memperhatikan kata-kata Wu Zantian. Dengan putaran tangan kanannya, tombak emas jernih kepala harimau mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing. Tombak panjang itu seperti bor listrik menusuk ke dada Wu Zantian. Pada saat yang sama, formasi 4 pedang pembunuh membentuk kekuatan pembunuh yang kuat yang menyelimuti Wu Zantian seperti naga yang melahap. Guru Wu Zantian sangat tenang. Guntur yang mengerikan melonjak dan mengelilingi tubuhnya. Hukum Guntur yang menakutkan berkumpul di pedang petir ular ungu, dan Wu Zantian menebasnya. Gemuruh. Seketika, ular petir ungu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bilah petir dan menyebar ke segala arah. Mereka benar-benar memblokir formasi 4 pedang pembunuh dan serangan tombak mematikan Zhuowen sekaligus. Istirahatlah untukku. Wu Potian berteriak sambil melemparkan pedang petir ular ungu. Di bawah dukungan hukum Guntur, kekuatan pedang petir ular ungu meningkat ke tingkat yang menakutkan. Bang. Formasi 4 pedang bunuh sebenarnya dipaksa kembali oleh pedang petir ular ungu. Pedang panjang yang terdapat dalam diagram formasi semuanya redup. Jelas, mereka menderita cukup banyak kerusakan akibat pedang ini. Menarik. Zhuowen menyeringai dan membuka mata apinya. Hukum kebakaran tersapu, dan tangan kanannya menyentuh permukaan tombak panjang. Tiba-tiba, permukaan tombak panjang itu tersulut api yang kuat. Ding. Tombak api dan pedang petir saling bertabrakan. Guntur dan percikan api berhamburan, membentuk cahaya yang menyelaukan seperti kembang api. Keduanya berpisah begitu bertabrakan. Segera, Zhuowen dan Wu Zantian mundur puluhan langkah pada saat yang sama, berdiri di seberang alun-alun. Pertukaran pukulan ini sebenarnya leher dan leher. Hewen ini tidak sederhana. Lagi pula, Hewen ini sepertinya baru saja menunjukkan kekuatan pikiran yang kuat. Orang ini juga seorang arcanis, dan pengembangan kekuatan pikirannya tidak rendah. Saat keduanya berpisah, para penonton di luar alun-alun menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa Hewen, yang muncul entah dari mana, benar-benar bisa bertarung dengan jenius nomor satu dari sekte bela diri suci dan tidak dirugikan. Kekuatan orang ini tidak buruk. Wu Zirong mengerutkan kening. Melihat Wu Zantian tidak bisa menghancurkan Hewen, diam-diam dia merasa tidak senang. Bagaimanapun, Hewen ini adalah calon sage yang telah menguasai kekuatan hukum. Terlebih lagi, dia bukan calon sage biasa. Tidak akan mudah bagi Zantian untuk menghadapinya. Tapi itu harus segera terjadi. Dengan karakter Zantian, saya khawatir dia tidak akan mentolerir hal semacam ini. Dia akan segera menggunakan kekuatan penuhnya dan menghancurkan Hewen sepenuhnya. Penatua Agung tidak sedih atau bahagia. Baru saja, Wu Zantian baru saja memamerkan kekuatannya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Hewen ini akan hancur sampai mati. Lumayan, lumayan. Kekuatanmu lumayan. Kamu terlihat beberapa tahun lebih muda dariku, tapi kamu bisa bertarung denganku sejauh ini. Mengatakan ini, Wu Zantian mengjilat bibirnya. Matanya penuh semangat juang. Dia melanjutkan, Aku sudah lama tidak merasakan kegembiraan ini. Untuk menghormatimu, aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Kamu akan mati dengan layak. Mengatakan ini, Wu Zantian tiba-tiba menikam pedang petir ular ungu ke tanah. Kekuatan hukum yang kuat keluar dari tubuhnya. Kekuatan hukum ini sangat aneh. Warnanya merah tua, dan kekuatan penghancur menyebar samar-samar dari kekuatan hukum ini. Hukum kehancuran. Tentu saja, Wu Zantian ini tidak memahami kekuatan hukum. Saat dia menjadi penguasa yang tak terkalahkan, dia memahami hukum petir. Hukum kehancuran ini seharusnya sudah dipahami setelah memasuki sage menjadi. Saat aura destruktif ini keluar dari tubuh Wu Zantian, murid orang-orang di sekitar alun-alun menyusut. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagi seorang pejuang biasa, memahami satu hukum sudah merupakan hal yang sangat sulit. Memahami dua hukum sama sulitnya dengan naik ke surga. Mereka yang bisa memahami dua hukum adalah orang-orang jenius yang luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa Wu Zantian adalah seorang jenius yang menakutkan. Mampu memahami dua hukum, begitu dia memasuki calon sage, kekuatannya akan menjadi sangat menakutkan. Long Xiao Tian adalah contoh nyata. Dia, yang baru saja memasuki alam sage besar, telah memahami dua hukum angin dan kegelapan, dan kekuatan bertarungnya sebanding dengan Penatua Reiwa. Kita harus tahu bahwa yang terakhir adalah eksistensi di puncak alam sage mendalam. Jika Wu Zantian mampu maju menjadi calon sage, kekuatan bertarungnya pasti akan sangat tidak normal. Ini juga alasan mengapa Wu Hou sangat mementingkan Wu Zantian. Kehancuran dan petir pada dasarnya saling melengkapi. Ketika keduanya digabungkan, kekuatan yang terbentuk melampaui imajinasi. Wu Zantian tersenyum dingin. Kekuatan penghancur yang memancar keluar perlahan mendekati petir, dan akhirnya menyatu. Petir yang awalnya berwarna biru mulai berubah menjadi merah tua. Pada akhirnya, itu berubah menjadi petir berwarna merah tua. Petir berwarna merah tua ini mengandung aura kehancuran yang sangat kaya, seolah petir ini dapat menghancurkan seluruh dunia. Petir yang mengerikan. Wu Zantian ini benar-benar menakutkan. Dia benar-benar menggabungkan hukum kehancuran dan petir. Kekuatan yang terbentuk sungguh menakutkan. Hati semua orang bergetar. Di bawah pengaruh aura destruktif petir merah tua, kaki mereka gemetar. Kakak laki-laki akhirnya mengungkapkan hukum kehancuran. Tidak peduli seberapa kuat hewen ini, aku khawatir dia akan mati karena kepindahan kakak. Sudut mulut Wu Zirong membentuk senyuman. Dia sangat ingin melihat ketakutan di wajah hewen sebelum dia meninggal. Namun, ketika pandangannya tertuju pada hewen, dia terkejut menemukan bahwa mata hewen tenang dan tanpa emosi. Apakah dia sedang melakukan suatu akting? Wu Zirong tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat ekspresi hewen, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Hukum kehancuran dan petir saling melengkapi dan benar-benar dapat menciptakan kekuatan yang mengerikan. Aku bertanya-tanya, dibandingkan dengan hukum es dan api, mana yang lebih kuat? Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Dia tiba-tiba membuka mata es, dan hukum es melonjak dan mulai bergabung dengan hukum api di permukaan tubuhnya. Apakah itu hukum es? Hewen ini juga memiliki kekuatan hukum kedua. 1458 Fisik suci terungkap. Murid tetua agung mengecil saat dia menatap Zua Wen. Namun, ia segera tersadar dan bergumam, hewen ini tidak sederhana. Namun, hukum es dan api tidak sekuat itu. Hukum tersebut seharusnya sedikit lebih rendah daripada hukum penghancuran dan petir milik Zantian. Kerumunan di sekitar Alun-Alun tercengang. Wu Zantian yang memiliki hukum kedua sudah cukup mengejutkan. Sekarang, Hewen juga menampilkan hukum kedua. Ini terlalu mengejutkan. Tak lama kemudian, penonton menjadi heboh. Mereka awalnya mengira ini akan menjadi pertarungan satu sisi. Namun sepertinya sulit menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hukum es dan api. Menarik, saya ingin melihat seberapa kuat kedua jenis hukum Anda ini. Niat bertarung di mata Wu Zantian semakin membara. Dia mengambil satu langkah ke depan dan seluruh tubuhnya dipenuhi petir yang merusak. Bila penghancur sembilan lapis. Menggabungkan hukum kehancuran dan petir, kecepatan Wu Zantian begitu cepat hingga mempesona. Penonton bahkan tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas. Tebasan pertama. Dalam sekejap, Wu Zantian telah tiba di depan Zua Wen. Permukaan pedang petir ular ungu dipenuhi petir berwarna merah tua. Saat bilahnya diayunkan, seluruh kotak mulai bergetar. Kekuatan petir penghancur sangat menakutkan. Jika tidak ada perisai pelindung, saya khawatir orang-orang di luar alun-alun akan terpengaruh. Pada saat itu, mungkin ada banyak korban jiwa. The Great Elder menyipitkan matanya dan tiba-tiba melihat ke atas ke langit. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan tiba-tiba kekuatan penyegelan keluar. Lalu, telapak tangan kanannya mendarat di alun-alun. Suara mendesing. Perisai cahaya transparan tiba-tiba muncul di sekitar alun-alun. Berkilau dan ada riak dari waktu ke waktu. Ledakan. Saat perisai cahaya muncul, Wu Zantian telah mengayunkan tebasan pertamanya. Kemudian, sambaran petir berwarna merah tua yang menakutkan meledak dari Wu Zantian dan memenuhi seluruh alun-alun. Baut petir berwarna merah tua ini membombardir permukaan perisai cahaya, menyebabkan perisai cahaya bergetar hebat. Riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh permukaan perisai cahaya. Kelihatannya sangat menakutkan. Para seniman bela diri yang berdiri di luar alun-alun untuk menyaksikan pertempuran tiba-tiba ketakutan oleh benang listrik merah tua yang menakutkan ini, wajah mereka sangat pucat. Jika Tetua Agung tidak mengatur perisai cahaya ini sebelumnya, para pembudidaya yang berada di dekat alun-alun akan terpengaruh oleh busur listrik berwarna merah tua. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Ekspresi Zwa Wen juga berubah serius. Kekuatan hukum es dan api mengembun di tinjunya, dan kemudian dia tiba-tiba meninju. Tiba-tiba, dua energi ekstrim melonjak ke langit, menyatu menjadi istana es dan api, dan menghantam Wu Zantian. Gemuruh. Petir merah tua bertabrakan dengan istana es dan api, memancarkan energi yang menakutkan. Tanah di alun-alun itu hampir hancur seluruhnya, memperlihatkan tanah hitam pekat di bawahnya. Ledakan, ledakan. Meskipun serangan Wu Zantian tidak mengenai sasarannya, pedangnya tidak berhenti saat dia terus menyerang Zwa Wen. Terlebih lagi, setiap serangan lebih mengerikan dari serangan sebelumnya. Seluruh kotak di dalam penghalang cahaya dipenuhi dengan petir merah tua yang pekat. Kelihatannya sangat aneh. Bahkan perisai cahaya di permukaan alun-alun bergetar hebat, samar-samar menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Banyak seniman bela diri di luar alun-alun mundur jauh, tidak berani mendekati alun-alun, takut perisai cahaya akan pecah dan mereka akan mengalami bencana yang tidak terduga. Serangan ke-delapan. Suara acu-ta'acu terdengar dari busur listrik yang tak terhitung jumlahnya. Segera, busur listrik merah tua yang tak terhitung jumlahnya mulai menyatu, membentuk pedang listrik besar berwarna merah tua yang panjangnya puluhan kaki. Segera setelah pedang listrik berwarna merah tua terbentuk, pedang itu menebas ke arah Zwa Wen. Segera, istana es dan api yang menemui jalan buntu dengan Wu Zantian dihancurkan berkeping-keping oleh pedang. Kekuatan dua hukum es dan api hanya biasa saja. Wu Zantian berdiri di atas busur listrik merah tua yang tak terhitung jumlahnya, menatap Zwa Wen. Dia tahu serangan pedang ini pasti akan melukai pemuda ini dengan parah. Sembilan api karma api, racun dingin gelap, keluar dan gabungkan untuk membentuk istana es dan api yang sebenarnya. Suara acu-ta'acu Zwa Wen perlahan terdengar dari bawah. Kemudian, sembilan api-api karma dan racun dingin gelap menyembur keluar, menyatu ke dalam hukum es dan api, bergabung membentuk istana es dan api yang lebih besar. Ledakan. Istana dan pedang listrik bersentuhan, dan seluruh ruangan membeku. Kemudian, ledakan mengerikan terjadi. Perisai cahaya di sekitar alun-alun runtuh menjadi kehampaan karena energi ledakan. Energi yang sangat menakutkan. Cepat tinggalkan tempat ini. Wajah para seniman bela diri di sekitarnya berubah, dan mereka dengan cepat mundur dari alun-alun. Penatua pertama melambaikan tangan kanannya, dan gelombang sein energi membentuk pertahanan di depannya, berdiri kokoh. Wu Zirong berdiri di belakang tetua pertama, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka He Wen bisa bertarung dengan Wu Zantian sedemikian rupa. He Wen, aku akan mengingat namamu. Kamu sebenarnya bisa memaksaku sedemikian rupa. Tapi inilah akhirnya. Kamu tidak bisa melakukan serangan ke sembilan. Tepat setelah ledakan, suara berapi api Wu Zantian terdengar dari langit. Semua orang mengangkat kepala, dan mereka terkejut saat mengetahui bahwa Wu Zantian telah melompat seratus mil ke langit, memegang pedang guntur ular ungu, dan kilat merah tua melilit tubuhnya, seperti dewa yang turun ke dunia fana. Serangan ke sembilan. Sejak Zantian mulai berlatih sembilan bila penghancur, dia tidak pernah menggunakan serangan ke sembilan. Kekuatan serangan ke sembilan begitu besar sehingga bahkan Zantian tidak bisa mengendalikannya. Ini adalah jurus pamungkasnya. Ini He Wen sudah ditakdirkan. Penatua pertama menyipitkan matanya, memperlihatkan ekspresi bermartabat. Meskipun serangan ke sembilan adalah langkah terkuat Wu Zantian, harga yang harus dibayar tidaklah kecil. Secara umum, Wu Zantian tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Tapi sekarang, dia sudah menggunakannya. Jelas sekali, He Wen memberinya banyak tekanan, dan dia tidak punya pilihan selain menggunakan jurus pamungkas ini. Serangan ke sembilan, He Wen ini menarik, tapi inilah akhirnya. Di puncak istana pusat, Wu Hou bersandar pada pilar batu, tangannya disilangkan di depan dada sambil bergumam. Seperti tetua pertama, Wu Hou sangat percaya diri dengan serangan ke sembilan Wu Zantian. He Wen tidak mungkin menerimanya. Serangan ke sembilan, sembilan sembilan kembali ke satu. Mata Wu Zantian sangat serius saat dia perlahan mengayunkan pedang guntur ular ungu. Kelihatannya lambat, tapi sebenarnya cepat, dan dia benar-benar melatih delapan serangan pertama. Delapan serangan ini sangat menakutkan, dan membentuk delapan pedang petir besar berwarna merah tua di sekitar tubuh Wu Zantian. Saat Wu Zantian mengayunkan serangan ke sembilan, delapan pedang mengeluarkan suara yang jelas dan merdu, dan kemudian mulai menyatu untuk membentuk pedang besar berwarna merah tua, dengan petir destruktif yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di permukaan pedang besar itu. Tekanan yang sangat menakutkan. Bagaimana aura serangan ke sembilan bisa begitu menakutkan? Banyak prajurit di alun-alun yang terkejut. Serangan ini terlalu luar biasa, dan tekanan yang diungkapkan secara samar-samar jauh melampaui serangan sage setengah langkah manapun. Saya khawatir serangan ini telah mencapai kekuatan sage besar, kan? Hati banyak orang bergetar. Betapa menantangnya surga untuk bisa menampilkan kekuatan sage besar sebelum memasuki dunia sage. Tidak ada keraguan bahwa serangan ke sembilan Wu Zantian sudah cukup untuk membunuh prajurit manapun di bawah alam sage. Orang yang akan membunuhmu disebut Wu Zantian. Ingatlah baik-baik. Wu Zantian menginjak pedang raksasa itu dan menatap Zuo Wen dari atas. Tatapannya seolah sedang melihat seekor semut. Setelah kamu mengingat namaku, kamu bisa pergi dengan tenang. Setelah mengatakan itu, mata Wu Zantian memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia menginjak pedang besar itu, dan pedang besar itu jatuh dari langit seperti gunung yang berat. Yang lebih menakutkan lagi adalah pedang besar ini, yang terdiri dari petir merah tua yang tak terhitung jumlahnya, menembus kehampaan. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu runtuh sedikit demi sedikit, seperti pecahan kaca. Kelihatannya sangat menakutkan. Zuo Wen berdiri dengan tenang di peron, melihat serangan ke sembilan yang menakutkan. Matanya masih setenang sumur kuno, seolah tidak ada yang bisa membuatnya mengungkapkan emosi lain. Serangan ini benar-benar bagus, tapi di hadapan badan sage, mungkin tidak seberapa. Zuo Wen bergumam dengan suara rendah. Seluruh tubuhnya samar-samar berkedip dengan cahaya kemasan, yang menyebar ke seluruh tubuhnya seperti meridian. Awalnya, Zuo Wen masih bisa menggunakan kekuatan hukum lain untuk bertahan melawan serangan ke sembilan Wu Zantian. Namun, tiga undang-undang lainnya adalah kartu asnya. Dengan kata lain, dia siap menggunakannya selama pertemuan sembilan dunia bawah. Jika dia menggunakannya terlalu dini, hal itu akan terungkap saat pertemuan sembilan dunia bawah. Namun, tubuh sage tidak mudah dilihat. Lagipula, jika dia ingin menyembunyikannya, tidak akan ada yang tahu bahwa dia memiliki tubuh sage. Terlebih lagi, tidak ada tubuh sage di dunia luar. Sistem budidaya ini diciptakan oleh Dewa Gunung pertama dari Istana Naga Azure. Ledakan. Tanpa gerakan mewah apapun, Zuo Wen menghadapi pedang besar yang menakutkan itu dengan pukulan sederhana. Namun, permukaan pukulan ini ditutupi dengan urat emas yang pekat, seolah-olah terbuat dari baja. Orang ini, apakah dia sedang mencari kematian? Tindakan Zuo Wen langsung menarik perhatian semua orang. Awalnya, semua orang mengira Zuo Wen akan menggunakan kartu truf yang sangat kuat untuk bertahan melawan serangan ke sembilan Wu Zantian. Siapa sangka orang ini hanya akan menggunakan satu pukulan? Meskipun beberapa orang dengan indera yang tajam dapat merasakan bahwa pukulan Zuo Wen tidak biasa, mereka tidak mengambil hati. Bagaimana pukulan sederhana seperti itu bisa dibandingkan dengan serangan ke sembilan Wu Zantian? Keduanya sama sekali tidak sebanding. Sepertinya tidak ada ruginya lagi. Wu Zantian mencibir. Ledakan. Namun, adegan berikutnya menyebabkan semua orang menjadi linglung. Pukulan Zuo Wen mendarat di permukaan pedang besar itu. Kemudian, pedang besar yang begitu menakutkan hingga membuat semua orang tercekik pertama kali berhenti. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan pedang dan akhirnya pecah menjadi debu. Ini, apakah aku melihat sesuatu? Serangan ke sembilan yang mengerikan itu hancur begitu saja, apalagi, itu dihancurkan oleh Tin Ju. Di tengah kerumunan, salah satu dari mereka bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun suaranya sangat lembut, di lingkungan yang sunyi ini, suaranya tampak semakin keras, meledak di telinga semua orang. Saat semua orang terkejut, Wu Zantian juga linglung. Pada saat ini, kaki Zuo Wen memantul ketika dia melompat dan tiba di depan Wu Zantian dalam sekejap. Lalu, dia melontarkan pukulan. Berengsek. Murid Wu Zantian menyusut saat dia meletakkan pedang petir ular ungu di depannya. Retakan. 1459. Kejatuhan seorang sage. Ledakan. Pukulan ini sangat kuat dan berat. Kekuatan tubuh suci dikumpulkan dalam pukulan ini. Wu Zantian mengerang saat tubuhnya membungkus seperti udang matang. Darah muncrat seperti keran yang tidak dinyalakan dengan benar. Setelah itu, tubuhnya mulai hancur seperti porselen, dengan retakan di seluruh permukaannya. Po Chi. Zuo Wen mundur beberapa langkah dan menatap Wu Zantian dengan acuh-ta'acuh yang matanya terbuka lebar. Wu Zantian terus menerus batuk darah dan hukum kehancuran dan hukum petir berputar di sekelilingnya seolah-olah melawan suatu kekuatan yang kuat. Retakan. Wajah Wu Zantian mengerikan dan matanya dipenuhi rasa sakit. Akhirnya, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Wu Zantian hancur berkeping-keping. Ini, Wu Zantian sudah mati. Alun-alun menjadi lebih sunyi dari sebelumnya dan keheningan ini sangat aneh. Tidak ada yang berbicara dan anehnya tindakan mereka konsisten dengan mulut terbuka lebar seolah-olah mereka sedang linglung. Tidak, kakak laki-laki. Wajah cantik Wu Zirong sepucat salju dan dia mundur beberapa langkah. Matanya yang indah dipenuhi ketakutan, keraguan, dan ketidakpercayaan. Anda bajingan, beraninya kamu membunuh Zantian. Raungan seperti binatang yang menindas meledak di udara. Mata tetua agung memerah dan dia berlari seperti orang gila. Saint Force mengelilingi tubuhnya dan dia tampak seperti dewa atau iblis. Zantian. Saat tetua klan besar bergegas mendekat, Wu Hou, yang telah memperhatikan dari jauh, wajahnya menjadi kaku sepenuhnya. Dari merah ke hijau, dari hijau ke ungu, dia akhirnya mengeluarkan suara gemuruh yang serak dan marah. Itu adalah patriark dari Sekte Bela Diri Suci, Wu Hou. Ya Tuhan, He Wen ini dalam masalah besar. Dia benar-benar membunuh Wu Zantian. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Hidup dan mati harus diserahkan pada takdir. Sekte Bela Diri Suci jelas mengabaikan aturan. Pelankan suaramu. Ini adalah wilayah Sekte Bela Diri Suci, dan Wu Zantian adalah jenius paling kuat dari Sekte Bela Diri Suci. Apakah kamu benar-benar berpikir Sekte Bela Diri Suci akan membiarkan dia mati seperti ini? Kamu juga naif. Saat mereka melihat sosok Wu Hou, banyak seniman Bela Diri di Alun-Alun mundur beberapa ratus meter. Kekuatan seorang sage jauh lebih mengerikan daripada seorang half sage. Tentu saja, mereka tidak berani mendekat. Tentu saja, banyak orang memandang He Wen dengan rasa kasihan. Kekuatan He Wen memang di luar dugaan semua orang, tapi sekuat apapun dia, dia bukanlah orang suci. Dia mungkin bukan tandingan tetua klan agung dan Wu Hou. Wu Hou itu cukup jauh dari sini. Aku khawatir dia memerlukan sekitar 10 tarikan napas untuk sampai ke sini. Jika aku bisa memanfaatkan waktu ini untuk menyingkirkan tetua agung dari Sekte Bela Diri Suci, maka gunakanlah hukum kekosongan untuk melarikan diri, itu sudah cukup. Saat tetua agung dan Wu Hou tiba, pikiran Zua Wen berputar dengan cepat. Adapun murid Sekte Bela Diri Suci yang dikirim oleh tetua agung untuk mengepung mereka, mereka langsung diabaikan oleh Zua Wen. Sekalipun Zua Wen tidak menggunakan kekuatan tubuh suci, dia masih bisa dianggap sebagai sosok yang tak terkalahkan di antara para setengah biksu. Jadi, dia tidak akan menatap pria ini jika dia menggunakan tubuh suci. Bunuh tetua agung ini. Memikirkan hal ini, Zua Wen sangat tegas. Dia mengambil langkah maju dan melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Zua Wen tidak hanya tidak lari, tetapi dia juga bergegas menuju tetua agung yang bergegas dengan agresif. Sepertinya dia bermaksud untuk menghadapi tetua agung secara langsung. Apakah hewen ini berpikir bahwa setelah membunuh Wu Zantian, dia memiliki kekuatan untuk melawan Sage yang mendalam? Meskipun tetua agung dari Sekte Bela Diri Suci hanyalah seorang petapa mendalam kekosongan, dia bukanlah seseorang yang bisa dia tangani. Orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi aneh. Bahkan ada yang mengira Zua Wen gila. Bahkan Penatua Agung mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun tak lama kemudian, ekspresi terkejut ini digantikan oleh ekspresi seram dan dingin. Seorang pria yang belum memasuki alam Sage besar berani menghadapinya secara langsung. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Jangan bunuh dia, tunggu aku datang. Suara nyaring Wu Hou terdengar. Tetua Agung mengangguk sedikit dan menyeringai, Sekte Guru, jangan khawatir. Orang tua ini tidak akan membunuh orang ini. Tetapi jika orang ini kehilangan lengan atau kakinya, saya rasa guru Sekte tidak akan terlalu keberatan. Kanan. Selama kamu tidak membunuhnya, sisanya terserah kamu, kata Wu Hou acuh tak acuh. The Great Elder mengungkapkan senyuman yang lebih cemerlang dan merespons dengan lembut. Kemudian, seperti seekor burung besar yang melebarkan sayapnya, dia langsung turun ke depan Zua Wen. Hukum yang dipahami oleh Tetua Agung hanyalah hukum emas, salah satu dari lima unsur hukum. Cahaya keemasan menyebar ke seluruh tubuhnya, lalu berubah menjadi puluhan pedang emas di depannya. Setiap pedang emas dikelilingi oleh naga emas yang hidup, dan mereka memiliki aura Agung yang dapat menelan langit, bumi, matahari, dan bulan. Pedang emas menelan matahari dan bulan. Sambil mencibir, Tetua Agung mencubit jari pedangnya, dan lusinan pedang emas meluncur keluar dan bergegas menuju Zua Wen. Namun, jelas sekali bahwa Tetua Agung tidak berniat membunuh Zua Wen. Arah pedang emas tidak ditujukan pada bagian vital Zua Wen, tetapi pada anggota badannya dan bagian tidak penting lainnya. Melihat tindakan Tetua Agung, Zua Wen mencibir di dalam hatinya. Tiba-tiba, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, dan untayan urat emas menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, tubuh Zua Wen sepertinya mengandung terik matahari yang sangat besar, dan aura yang luas menyebabkan wajah Tetua Agung berubah secara drastis. Zua Wen tidak lagi menahan diri, dan melepaskan sepenuhnya kekuatan tubuh ilahi, seperti dewa atau iblis. Gemuruh. Zua Wen tiba-tiba melontarkan pukulan, dan cahaya keemasan meledak, menghantam permukaan lusinan pedang emas di sekitarnya. Yang paling luar biasa, pedang emas yang dibentuk oleh hukum emas Tetua Agung tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan semuanya hancur berkeping-keping. Bagaimana ini mungkin? Murid The Great Elder menyusut menjadi jarum, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Astaga! Momentum Zua Wen tidak berkurang, dan dia melangkah ke udara, dan bergegas. Kemudian, dia melancarkan pukulan lagi, dan sasarannya adalah hati Tetua Agung. Berengsek! Orang ini jelas tidak memiliki aura Sein Power pada dirinya, jadi bagaimana dia bisa menghancurkan pedang emasku yang diresapi Sein Power. Wajah Tetua Agung muram, dan dia merasakan tinju emas datang ke arahnya lagi. Dia membalik tangannya, dan tiba-tiba, cahaya keemasan meledak, membentuk piramida besar di depan Zua Wen. Mata Zua Wen dingin, dan dia tiba-tiba meninju piramida itu. Tiba-tiba, kekuatan besar menyebar, dan piramida itu runtuh. Tinju penundukkan naga. Saat piramida runtuh, tinju Zua Wen berubah. Dengan bantuan kekuatan fisik yang kuat dari tubuh ilahi, dia menggambar lintasan berbentuk naga di kehampaan. Tinju ini diwarisi dari Lawrence, dan bisa menaklukkan seekor naga. Kekuatannya sangat besar, matahari dan bulan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Gemuruh! Dengan pukulan ini, puluhan ribu naga melayang, dan bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya berlutut. Aura menyesatkan keluar dari pukulan ini, dan semua orang dialun-nalun ditekan hingga mereka tidak bisa bernapas. Tidak! Wajah Tetua Agung memerah, dan dia meraung. Pukulan ini memberinya terlalu banyak tekanan, dan itu bukanlah pukulan yang bisa dilepaskan oleh seorang seniman bela diri yang belum menjadi orang suci. Gemuruh! Pukulan itu mendarat di depan Tetua Agung, dan tiba-tiba, bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Tetua Agung seperti sungai yang mengalir ke laut. Puff! The Great Elder memuntahkan setegup darah, dan sein energi di tubuhnya berada dalam kekacauan. Darahnya mendidih, dan dia mundur. Merasa. Adegan ini menyebabkan semua orang terkesiap. Penatua pertama adalah seorang suci, namun dia terluka. Terlebih lagi, dia disakiti oleh seorang junior yang belum memasuki alam suci. Sungguh sulit dipercaya. Wu Hou, yang sedang bergegas, menghentikan langkahnya saat melihat pemandangan ini. Kemudian, dia mempercepat, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Untuk dapat melukai seorang suci, anak ini harus mati, dan dia harus dilenyapkan. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Wu Hou telah mempercepat, dan aku khawatir dia akan sampai di sini dalam tiga tarikan nafas. Mata Zua Wen setajam pedang, dan kekuatan tubuh ilahi dilepaskan secara ekstrim. Tinju penakluk naga ditinju, dan lapis demi lapis, mendarat di tubuh tetua agung. Gemuruh. Di bawah serangan pukulan tersebut, tubuh tetua agung hampir roboh. Darah menodai pakaiannya, dan dia tampak sangat tragis. Masih ada satu waktu lagi. Zua Wen bergumam di dalam hatinya, dan pukulan terakhir mendarat di dada tetua agung. Kekuatan pukulan yang mengerikan itu meledak, dan segera, suara pecahan kaca terdengar. Jika seseorang dapat melihat ke dalam, mereka akan dapat melihat bahwa hati tetua agung, akibat serangan ini, telah hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Pada saat yang sama, Zua Wen meninju lagi, dan mendarat di dantian tetua agung. Kekuatan mengerikan terkikis, tetapi yang membuat Zua Wen mengerutkan kening adalah struktur dantian orang suci sangat kuat, dan pukulannya tidak mampu menghancurkannya sepenuhnya. Bajingan kecil, aku pasti akan membunuhmu. Mata Wu Ho terbuka lebar. Dia memiliki pemandangan indah dari keadaan menyedihkan tetua agung, dan kemarahan di dalam hatinya meletus seperti gunung berapi. Ah! Wajah Zua Wen berubah, dan dengan jentikan tangan kanannya, dia melemparkan tetua agung ke arah datangnya Wu Ho. Wu Ho meraih tetua agung dengan tangan kanannya, dan pada saat yang sama, dia menuangkan energi suci ke dalam tubuh tetua agung untuk memeriksa kondisi tetua agung. Matanya terbakar amarah. Hati tetua agung hancur, dan dantiannya sedikit dikacaukan oleh energi suci Zua Wen. Jiwa baru lahir yang terkandung di dalamnya sedikit rusak. Tanpa ragu, tetua agung hampir lumpuh. Jika dia ingin pulih, dia harus membayar mahal, dan sekte Saint Martial mungkin tidak mampu membelinya. Aku akan membunuhmu. Wu Ho hampir gila. Ketika dia pertama kali mengetahui bahwa ketiga murid pribadinya telah terbunuh, dia sudah agak marah, tetapi dia tidak bertindak. Bagaimanapun, dia tahu bahwa kekuatan utama dari konferensi sembilan dunia bawah adalah Wu Zantian. Namun, semua murid pribadinya dilatih secara pribadi olehnya, dan mereka dapat memainkan peran besar dalam konferensi sembilan dunia bawah. Namun kematian Wu Zantian benar-benar membuatnya marah, dan dia bahkan berpikir untuk membunuh Zua Wen. Tetua agung adalah satu-satunya orang suci di sekte Saint Beladiri selain dirinya, dan dia sangat dihormati olehnya. Sekarang dia terluka parah, Wu Ho hampir kehilangan akal sehatnya. Zua Wen menyipitkan matanya dan maju selangkah. Hukum kehampaan masih melekat di sekelilingnya, dan dia langsung memasuki kehampaan, menghilang dari alun-alun. Ledakan. 1460. Identitas terungkap. Dia menghilang. Semua orang di alun-alun tercengang. Jelas, tidak ada yang menyangka hewen tiba-tiba menghilang, dan menghilang sepenuhnya. Ini adalah hukum kekosongan. Orang ini juga tahu hukum kekosongan. Mata Wu Ho berbinar. Dia ingat bahwa hukum kekosongan berasal dari Institut Dewa Unggul. Yuan Zi telah menguasai hukum kekosongan dan dikenal sebagai orang tercepat di dunia sembilan nether. Ada juga Zua Wen, yang telah ia gabungkan dengan para biksu dunia nether lainnya untuk memburunya. Sepertinya dia juga memahami hukum kekosongan. Bagaimanapun juga, hukum kekosongan sangatlah istimewa dan sulit untuk dipahami. Hanya sedikit orang yang menguasainya. Orang ini datang ke sekte bela diri suci untuk menantang kita tanpa alasan. Dia membunuh Zantian dan melukai tetua agung. Orang ini, Wu Ho sedikit mengernyit seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan marah, Bajingan, kamu Zua Wen, kan? Kamu masih hidup. Wu Ho tidak dapat memikirkan orang lain selain Zua Wen yang telah menguasai hukum kekosongan dan mengambil inisiatif untuk menantang sekte Saint Martial. Zua Wen, mungkinkah Zua Wen yang memiliki artefak suci surgawi? Suara Wu Ho sangat keras. Semua orang di alun-alun dan bahkan seluruh kota Saint Martial mendengarnya dengan jelas. Segera setelah itu, diskusi pun terjadi. Pertempuran sembilan surga netherworld beberapa tahun yang lalu telah menarik perhatian banyak penggarap di alam sembilan netherworld. Nama Zua Wen juga bergema di seluruh dunia sembilan nether pada saat itu. Dengan memiliki artefak orang suci surgawi, dia telah bertarung melawan enam orang suci. Ini adalah pencapaian yang menggemparkan. Meskipun Zua Wen telah dikalahkan saat itu, pada akhirnya dia berhasil melarikan diri dari enam orang suci. Ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Alasan mengapa nama Zua Wen begitu bergema terutama karena artefak suci surgawi miliknya. Selama jangka waktu itu, bahkan terjadi hirup pikuk untuk menemukan Zua Wen. Namun, seiring berjalannya waktu, hanya ada sedikit petunjuk tentang Zua Wen. Pada akhirnya, banyak petani yang membiarkan masalah ini tidak terselesaikan. Sekarang Wu Ho tiba-tiba meneriakan nama Zua Wen, hal itu tentu saja menyebabkan keributan di antara para penggarap di alun-alun. Apakah itu dia Wen Zua Wen? Itu mungkin saja. Bagaimanapun, Wu Ho adalah salah satu dari enam orang suci agung yang berpartisipasi dalam serangan gabungan terhadap Zua Wen. Dia seharusnya mengenali identitas Zua Wen. He Wen ini memiliki kata, Wen, di namanya. Mungkinkah Qin Wen, yang dikabarkan telah membunuh tiga promurid sekte bela diri suci, juga merupakan Zua Wen yang menyamar. Sangat mungkin. Lagi pula, Qin Wen dan He Wen muncul entah dari mana. Saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Kemungkinan besar mereka adalah Zua Wen yang menyamar. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat, sementara kelopak mata Wu Ho bergerak-gerak, api yang berkobar di hatinya tidak bisa keluar, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Tiga murid pribadinya dan Wu Zantian terbunuh. Tangan kanannya, Grand Elder, terluka parah dan diambang kematian. Kali ini, sekte Saint Martial menderita kerugian besar. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu dan membuatmu mati dengan cara yang mengerikan. Wu Ho meraung marah. Segera setelah itu, dia memimpin tetua agung dan memerintahkan murid sekte untuk membersihkan mayat Wu Zantian, dan buru-buru memasuki sekte tersebut. Zua Wen telah menguasai hukum kekosongan. Bahkan jika Wu Ho lebih kuat dari Zua Wen, dalam hal melarikan diri, dia masih kalah dengan Zua Wen. Oleh karena itu, Wu Ho menekan amarah di dalam hatinya, dan bersiap untuk menekan luka Grand Elder terlebih dahulu. Di atas kota Saint Martial, dalam kehampaan yang gelap gulita, Zua Wen berdiri dengan tenang, menatap sekte Saint Martial dengan senyum jahat di wajahnya. Apa yang dikatakan Wu Ho barusan, dia secara alami mendengarnya dengan jelas. Sepertinya aku sudah dikenali. Jika saatnya tiba, aku tidak bisa mengungkapkan hukum kekosongan di konferensi 9 Nether. Selain itu, ada banyak orang yang mengenali tombak emas jernih kepala harimau. Ketika saatnya tiba, aku akan memasuki Aula Azuridregen dan memilih senjata kaisar bermutu tinggi lainnya. Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Dengan lompatan, dia mengebor ke dalam kehampaan dan menghilang dalam sekejap. Badai di sekte Saint Martial juga menyebar di alam 9 Nether dalam waktu singkat. Nama Zua Wen sekali lagi bergema di alam 9 Nether. Di Aula Naga Biru alam Naga Nether, Pantai Safir tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan tatapan dingin, setelah lebih dari setahun, Zua Wen akhirnya keluar. Terlebih lagi, kekuatannya menjadi begitu kuat. Aku khawatir itu semua berkat artefak suci abadi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk maju begitu cepat. Kata Penatua Reiwa sambil mengerutkan kening. Itu sangat mungkin. Aku benar-benar tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki Zua Wen untuk bisa mendapatkan artefak suci abadi. Seorang bocah nakal yang bahkan belum memasuki alam suci tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki harta karun seperti itu. Mata Safir Shor bersinar terang, dan suaranya mengandung sedikit gairah. Seluruh Aula Blue Dragon tidak memiliki artefak Saint Abadi. Bahkan sekte surga pembakaran yang lebih kuat pun tidak memiliki artefak suci abadi. Hanya kekuatan misterius di dataran tengah yang mungkin memiliki artefak suci abadi. Ditambah dengan berita tentang Zua Wen yang menyebabkan kekacauan di sekte Saint Martial, selama seseorang tidak bodoh, mereka secara alami akan menghubungkan kemajuan pesat Zua Wen dengan artefak Saint Abadi. Safir Shor semakin merindukan artefak suci abadi. Mata Penatua Reiwa berkedip-kedip, dan dia berkata, Namun, Zua Wen sangat licik. Terlebih lagi, dia telah menguasai hukum kekosongan. Akan sulit untuk menangkapnya. Safir Shor menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, Aku akan mengirim orang untuk terus mencari petunjuk tentang bajingan kecil Zua Wen itu. Namun, kita harus bersiap untuk konferensi 9 Netherworld. Tinggal setengah tahun lagi. Dikatakan bahwa guru suci yang mendalam yang dikirim oleh Kuil Primal Chaos di dataran tengah telah kembali. Aku bertanya-tanya mengapa dia kembali ke dataran tengah terakhir kali. Penatua Reiwa tiba-tiba bertanya. Lebih dari setahun yang lalu, guru suci besar yang dikirim oleh Kuil Primal Chaos tiba-tiba meninggalkan dataran timur dengan tergesa-gesa. Kenam orang suci telah bergabung untuk menyerang Zua Wen setelah guru suci yang mendalam itu pergi. Ini juga merupakan alasan utama mengapa guru suci yang mendalam tidak muncul ketika artefak suci abadi muncul. Jika guru suci yang sangat besar dari Kuil Primal Chaos ikut campur, Kenam orang suci tidak akan berani bertindak sembarangan. Bahkan jika dia hanya seorang guru suci yang mendalam, dia masih mendapat dukungan dari Kuil Primal Chaos. Tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Untuk dapat melakukan perjalanan bola bali dari dataran tengah ke dataran timur dalam waktu lebih dari satu tahun, seperti yang diharapkan dari kekuatan super di dataran tengah. Penatua Reiwa hanya bisa menghela nafas. Kuil Kekacauan Primal memiliki keberadaan yang kuat di tingkat guru suci abadi. Keberadaan seperti itu dapat dengan mudah membangun susunan transmisi ruang angkasa sementara jarak jauh, yang dapat sangat mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari dataran tengah ke dataran timur. Saya pikir guru suci yang mendalam pasti mengandalkan susunan transmisi luar angkasa sementara itu untuk melakukan perjalanan bola bali ke dataran timur dalam waktu kurang lebih satu tahun, kata Pantai Safir dengan suara rendah. Dataran tengah sangat berbeda dengan dataran timur, dataran barbar selatan, dataran utara, dan wilayah barat. Itu terletak di inti benua, dan jaraknya sangat jauh. Selain itu, terdapat banyak lingkungan berbahaya di sekitar Central Plains. Jika seseorang tidak berhati-hati, bahkan seorang sein pun bisa terjatuh. Yang lebih aneh lagi adalah ada bagian jalan menuju dataran tengah yang merupakan zona larangan terbang. Bahkan seorang sein pun akan kesulitan untuk terbang di area tersebut. Hal ini juga membuat sangat sulit untuk mencapai dataran tengah sendirian. Hanya arah transmisi luar angkasa jarak jauh yang paling nyaman. Tentu saja, orang suci surgawi seperti Safir Shor dan Zhou Tianzong juga bisa terbang jika mereka membayar mahal. Namun keduanya sudah berdiri di puncak wilayahnya masing-masing. Jika mereka pergi ke dataran tengah, keberadaan mereka mungkin biasa-biasa saja. Seperti kata pepatah, lebih baik menjadi kepala ayam daripada menjadi ekor ayam. Keduanya membayar mahal untuk pergi ke Central Plains, dan mereka tidak ingin menjadi biasa-biasa saja. Selain itu, mereka masing-masing memiliki kekuatan besar yang perlu mereka kelola. Mereka tidak mungkin meninggalkan pasukan mereka dan pergi ke dataran tengah. Tentu saja, meski mereka tidak bisa pergi, mereka masih bisa melepaskan murid sekte mereka. Jika murid sekte mereka berhasil di dataran tengah, tentu saja itu akan menjadi saat yang mengembirakan ketika mereka kembali ke sekte mereka. Oleh karena itu, dataran timur mengadakan acara akbar seperti pertemuan sembilan dunia bawah. Acara akbar ini adalah untuk memilih murid jenius sejati, mengaktifkan arai transmisi luar angkasa kuno, dan memindahkan mereka semua ke dataran tengah. Adapun apa yang akan terjadi pada mereka setelah itu, tentu saja bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Saya ingin tahu siapa yang dibawa kembali oleh guru suci yang mendalam ke dataran tengah. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan pertemuan sembilan dunia bawah? Penatua Reiwa mengerutkan kening. Mungkin ada hubungannya dengan itu. Mata Safir Shor berkedip saat dia menjawab dengan santai. Namun, dia sangat jelas dalam hatinya bahwa orang yang dibawa kembali oleh guru suci yang mendalam kemungkinan besar adalah avatar serangga langit. Mungkinkah kuil primal chaos telah menemukan beberapa petunjuk? Safir Shor diam-diam berpikir. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Momomomong, kita harus berterima kasih kepada Hallmaster King untuk ini. Jika bukan karena bantuan Blue Dragon Hallmu, Ruhuo tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukan jejak peluang. Dan menerobos ke alam suci yang mendalam. Penatua Reiwa melambaikan tangannya. Ketika dia menyebut Tian Ruhuo, dia tidak bisa menahan senyum lebar-lebar. Baka Tian Ruhuo benar-benar menakutkan. Awalnya, dia hanya berjarak setengah langkah dari alam suci yang mendalam. Belakangan, karena dia dikalahkan oleh Zua Wen, dia merasa sangat terhina dan dengan susah payah dibina. Akhirnya, di bawah tekanan ini, dia tiba-tiba berhasil menerobos. Ruhuo masih mengkonsolidasikan budidayanya. Saya pikir dalam beberapa hari, anak ini akan dapat sepenuhnya mengkonsolidasikan budidayanya. Saat ini, dia sudah berada di alam petapa kekosongan misterius pertama. Penatua Linghuo berkata sambil tersenyum. Safir Shor melambaikan tangannya dan berkata, Kalau begitu selamat. Yan Ruhuo layak menjadi putra suci dari sekte surga terbakar Anda. Bakatnya sungguh luar biasa. Penghargaan utama baginya karena mampu menerobos ke alam suci yang mendalam begitu cepat bukan milikku, tapi miliknya. Penatua Reiwa tersenyum dan berkata, Hallmaster King terlalu rendah hati. Bakat King Longzi dari Blue Dragon Hall milikmu tidak kalah dengan Yan Ruhuo. Aku ingat bahwa King Longzi menerobos ke alam suci yang mendalam lebih awal dari Ruhuo. Safir Shor tersenyum tipis dan berkata, Saya tidak begitu berbakat. Anak itu memang telah menerobos ke alam suci yang mendalam. Mendengar ini, Penatua Reiwa mengangkat alisnya dan berkata, Tampaknya pertemuan sembilan ketenangan ini benar-benar akan sangat menarik. Saya khawatir beberapa jenius alam suci yang mendalam yang berusia di bawah 300 tahun akan muncul. N, Saint Luck sangat penting bagi para kultifator yang belum memasuki alam Saint yang mendalam. Jika bukan karena usia saya lebih dari 300 tahun, saya khawatir saya tidak akan dapat menolak untuk berpartisipasi dalam pertemuan sembilan ketenangan ini, kata Safir Shor dengan rasa iri. Terima kasih telah menonton!